orang yang baik siap Kristen mengatakan yang disalib adalah orang yang baik dan yang diselamatkan dari salib menurut Islam adalah orang yang baik ah paham gak ya ya jadi masing-masing orang baik kalau di Islam langsung panjang kali dulu di Indonesia ini temanya ini temanya temanya maksudku di Islam orang baik diselamatkan dari salib di Kristen orang baik justru disalib nah itu temanya oke silahkan kebetulan sebentar kan saya diskusi dengan pendeta buas dengan tema ini kan jadi supaya ini supaya teman-teman Kristen itu paham bahwa ya udah bikin dulu bikin timer oke apa sih kayak orang haid kau sentinya ya ini singkat para sahabat ban TV TV sudah steam by di like di subscribe di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan dan dia minta disadatkan oleh Bang Jumah dia sering matematorum kita lanjut ayo bikin timernya dong setelah iya benar-benar selapar kalian jumlah-jumlah habis Maghrib bang katanya bang kemarah habis Maghrib enggak beda habis Maghrib ini belum Maghrib tenang laku anak-anak aku kan mau nyaksikan juga ada orang memualap sudah bikin timernya mulailah kita berdebat ya banyak bang Jumah Bang mau pakai timer gimana Bang gimana dia minta pakai timer gimana boleh boleh boleh-boleh berapa Bang apure berapa Bang terserah dari beliau kau dia minta satu jam satu orang boleh dua menit-dua menit aja lima menit-lima menit lama kali lima menit lima menit tiga menit tiga tiga tunggu aku cari dulu yang menghidupkan uang siana bata ini sibuk kali timer timer di hapeku gak ada timer lho bikinlah kabar laba duap oke tiga menit ya Allah Akbar Masya Allah Oke mulai Oke silahkan siapa duluan disitulah duluan karena kamu yang menguasai materimu tentang ini oke oke baik ya oke Horas Horas Damai Kristus bersama kita salam kawan-kawan semua salam aku ucapkan dari kota Medan saya anak batak kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini kabar Bang Jumah mental belum apa-apa udah dilaporin memang kurang kerjaan kali kalian kabur bilang aja kabur udah bilang aja kabur udah kabur ya baluap karena sejarahnya berundak kami kabur banyak kali ceritanya sejarahnya baluap karena sejarahnya kabur sudah bilang aja kabur kabur itu banyak kali ceritanya itu pengecuk kau cuma pengecut eh baluap kurus sepak kau nanti eh kabur kabur juga dia iya nah bah dah mau paling kecil aja kamu kabur baluap kok tuduh Bang Jumah kabur eh bah lol mau mau debat-debat aja tidak usah pakai apa mainkan sikis itu paling kecilnya kalau begitu dia minta temor dia bilne baju baluap baluap ini gurunda ada naik mana dia mana kabur dia Bang dibilangnya Bang kabur eh depannya dia kabur Astagfirullah tidak dapat satu kah kabur dia Oh jambak lagi lah enggak ada Bang kaburnya apa alasannya kabur katanya abang kabur eh mati aja itu kan komal saya kan selalu ini akun saya kan selalu satu paket dengan manusia-manusia laknat yang selalu ngelaporin udah dinaikin lagi di apa di DM atau pakai yang tahu kok nomor HPnya suruh sini atau dia solot maghrib dulu coba-coba teman-teman yang dibawa tolong di DM beliau Bang Suma udah naik kembali bilang akunnya tadi dimakan sama ini para Kang bilang gitu eh barusan saya cek kontak saya gurunda ternyata kontak nomor WA saya itu isinya manusia manusia semua kotoran bernyawa enggak ada kayak dia jadi maaf enggak ada emang yang lain teman-teman di DM aja deh di DM bilang sampaikan bahwa gurumu sudah siap Hai penginjilan sudah mau dimulai bilang Hai nanya ganyut dia tunggu Bang Jumat berjam-jam kata siap eh baluap dia kan tahu aku lagi di report itu pasti kok kayak gitu itu dia nggak kaya katanya Bang Jumat kabur eh kotaunya dia kabur juga nih dia bilang Bang Jumat kabur dia yang kabur dia lah yang kabur itu pasti tadi dia nunggu aku lama kenapa geliran sekarang nggak mau nunggu lama coba di ini aja lagi siapa yang ada nomor HPnya aku nggak punya nomor HPnya Bang DM 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 nah anak bos saya tahu saya tahu bahwa dia mikir Bang Suma akan menggulung semua debater Kristen dengan tema ini ada berapa materi Kristen yang kita gulung dengan materi ini bahwa yang mereka sembah itu adalah kaya Judas beberapa orang Hai ah ini dia pikir waduh berat ini terlanjur di iangkan karena kenapa materi ini luar biasa materi ini karena ternyata yang mereka sembah itu bukan anak Maria Hai terbukti dengan akurat atau jangan-jangan dia malah buka komal Bang we kabur ko yang malah kau buka komale dasar baluap mulanya woi dan ikut typing kabur kau suruh kesini nah dia terkabur gaulnya bak-bak-bak rusuh tadi rencana buat biar dikik nah kalau sudah dikik aman dia kan tidak malu ya kan kalau nah jadi cari kesempatan untuk kabur makalah tuh betul lah apa apa yang Allah sampaikan Allah berikan bocoran jikalau engkau takut kepada orang-orang kafir itu sesungguhnya mereka orang-orang kafir lebih takut dari kamu jikalau kalian letih menghadapi orang-orang kafir itu sesungguhnya orang-orang kafir itu lebih letih dari kamu itu itu Allah yang berikan bocoran jadi benar sudah panik duluan dia Assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuhan guru anu nih beberapa hari yang menelpon saya tapi saya laluan guru kalau ada Bang Jumaat nggak enak jadi ya kan kami sering pacaran kalau malam tuh akhir Azuma ya kan berapa hari saya ditelepon itu saya tidak pernah kedengaran akan karena saya selalu pingsan duluan nah terus meraju beliau berapa hari ini saya cek tidak ada nafon mungkin mungkin ngajak putus cinta mungkin apa orangnya kita sudah selesai ngobrol itu baru hadir datang ngelpon ngapain banyak-banyak sehat semuanya kabur-kabur tak bisa dibaca dia alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam bantiodor eh ksd emang mau kau bilang kau mau diskusi sama Bang Juma ternyata kabur ke baluap mana ada dia kabur sini kau sekarang sini kau sekarang sini kau sekarang mana itu undang yang mana kau kundang udah kau masuk aja krum yang tadi kau bisa masuk tadi biar ku gabungkan terima nggak bisa baluap kau naik sekarang BK cita kau naik kau sekarang ke sini naik kau kau ngomong aja PKI eh mau aku diturunkan kita kau banyak kali cerita ha 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 mau naikkan viewersnya ya guys ya iya nggak berani lagi di anak bata itu debatnya kayak anak-anak ditanya apa jawabnya kenapa menggoblok di anak bata itu sama saya aja kabur waktu itu nah di Anu juga itu apa Ustadz Ustadz sugi sebenarnya tadi diselamatkan juga sama Moti Rahmah sama Afi Ardiansyah tentang tidak ada Nabi selain daripada Bang Abad dari bangsa Israel orang jelas-jelas dikitab mereka dikitab para rasul itu ada bahkan ada orang kulit hitam jadi jadi Nabi orang-orang negeri ya itu ya kan silikir William itu siapa? William itu siapa? William itu siapa? orang Israel William terus ada Nabi apa namanya tuh lupa saya Nabi orang Yahudi sendiri orang Yahudi sendiri mengakui ada Nabi di luar bangsa Israel lah ini orang penumpang gelap nggak jelas nggak ada hubungannya dengan para Nabi sok-sokan lebih hebat daripada agama-agama Abrahamik itu loh ini memalukan sebenarnya mereka itu penumpang gelap Tuhan juga nggak punya nama Tuhan tuh nggak punya mereka Tuhan juga dompleng kita suciin dompleng ya tapi kok sok-sokan gitu Oten ini heran sih jadi Oten ini agama paling miskin jangan jauh-jauh Pak Musa Ishak itu bani apa Ishak Ibrahim Nuh itu bani apa kan gitu nggak usah jauh-jauh kita karena karena adanya adanya bani Israel ini kan dimulai dari Yaakub bayangkan anak ya Aki Musa Aki Musa izin dulu Bang 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 Uang Bodo izin dulu ya saya izin turun KSI Bang Zuma Ustadz Sugi Bang Teodor Bang Ardiansa Bunda Rahma Aki Musa Uang Bodo saya izin turun ya supaya ada yang kosong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lanjut-lanjut Oke saudara Kristen yang berdiskusi silahkan naik minta permintaan Pak Bombom belum maju ini ini Bang Zuma emang berani Tadi Bang Zuma sama Bombom Bang Zuma di gigit ngeliat gayanya Bombom kemarin di VTV orang ke YouTube ke YouTube ke YouTube kita ayo lucu ya aku udah disini ngapain ke YouTube tadi katanya si anak bata satu jam pun ku tunggui katanya dia eh dasar jadi bela-belain pun disini dasar maling ayam kalau sama anak bata itu jangan mau diajak pakai timer dia bisa ngelantur enak bebas ngelantur jangan jangan mau timer timer tiktok aja kalau tiktok mentret ya saya yakin mentret tiga menit kita kejar kan begitu dia ngomong kita langsung tanya data kelimpungan itu dia disitu makanya dia takut kalau diajak tiktok nggak berani dia kalau timer ya dia bisa ngelantur saya naudul karena nggak ada yang negur nggak nyambung ya nggak nyambung sama sekali nggak nyambung kayak tadi tempat ibadah orang apa Belanda itu apa masjidnya kok lah kayak gitu tuh oh bang kalau tadi kita tahu itu tadi saya di bawah dari tadi nyimak saya cuma saya males naik ada orang kayak gitu udah nggak lep imak juga saya oke ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silahkan naik sambil menunggu habis maghrib akan ada orang yang walaf dari katolik dia kan pernah kabur dari saya itu waktu itu gara-gara dia mengatakan nomos itu menurut apa warokoh itu iblis saya kejar dimana datanya ini saya baca nggak ada disitu ayo mana kejar terus kabur dia orang-orang saya di romnya aja saya dikik kok apa Ustadz jangan kan guru-guru saya aja dikiknya di komalnya itu tanyai kalau tak percaya dikik aku aja ngasih tahu Bang Jumat nunggu dia ya aku malah dikik RK gimana Bang Jumat sampai tuh RK Bang nggak mau dia juga sama aku dulu sudah pernah masuk di komalnya dia aku sudah buka kamera dibilang buka kamera buka kamera sudah terbuka pun bilang buka kamera sama saya kan mencret itu apa sama saya itu si siapa RK itu kan itu duel sama saya itu mencret ya ayo Ten, ayo Ten yang sama Kristen yang mau diskusi itu temanya Yesus atau Yudas disalin masuk Kristen yuk yuk kita masuk Kristen naik kok sini kalau berani ayo coba mau jadi mau jadi gila hehehe dia typing gitu mau jadi gila kotak jadi nggak waras ya itu ada typing ayo masuk Kristen naik kok sini kok berani guru-guru masuk Kristen yuk naik eh malah kabur eh ayo pasien ngajahi ngajahi bodoh sampai mati siapa yang mau gue tetap mati orang yang udah Kristen aja keluar dari Kristen kok siapa yang kita ke Kristen hehehe aku aja dibilang murtad sama si si anak bata ayo ayo nah giliran bak cumanya ada ada kabur hmm memang balu wap gelembah giliran nggak ada suruh panggil sini suruh panggil sini oke 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 teman-teman ini agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik minta permintaan walaikumsalam anang ibaratia udah datang lah bataknya belum emang berani oke waktu diskusi sama Ust. Ali tuh Bang Ali tuh Ust. Sugih ada nggak di situ yang dia ngelantur tanah lantur sini enggak enggak tahu saya 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 enggak pernah hapan nyimak dia ah males lah ngomongnya aja tak kemana-mana muka koma bukit bermanen satunya ngapain ini aja tadi kena beringatan alhamdulillah bandingnya diterima enggak pernah diterima tuh saya caranya gimana oke baru 23 baru bisa live ya Allah berapa hari oh iya lah sini buka on cam sekarang mudah ramah biar aku kasih tahu caranya aku nih kenyataan tunjukin oh oke 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 mana nabatnya nggak ada kok saya lihat disini daftar mana bang Jum'ah lagi cuci piring bang hahaha maklumlah orang di rumah nggak ada bang jadikan aku pembantumu bang asisten di rumah itu bang Jum'ah itu mencapai asisten beliau tuh kok sama bang saya bang cek 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 bom 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 ini juga nih karena peringatan ya kan lihat detailnya di atas buka lihat detailnya hai 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 itu turunkan naikkan ya buka itunya bandit masih itu udah pun karena mode terima banding Iya udah tapi ditolak Iya berkata seharusnya sebelum ngetik itu kasih tahu aku kalau udah kayak gitu nggak bisa tuh jangan diapain dulu bandingnya baru kasih tahu aku apa tuh caranya kalau tadi jawab dulu dia tidak jawab dulu kan ada katanya Anda menerima memang enggak laporin nih akan satu A2 nya tidak jawabnya tidak terus apa alasan tidak jawabannya yang di nomor dua tekan yang nomor dua habis itu kirim baru udah dikirim haju bandingnya tekan terus kirim udah selesai Oh oke 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 Oh ini dia mohon maaf ya Bunda Rama mohon maaf mohon maaf aku turunkan ya ini bang ternyata rumnya sepi bang akhirnya masuk lagi ke sini bang ini dia bang pasienmu yang kabur tadi bang silakan Bang Jumat Hai apa sih suka sih perjana aja hai 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 memperlukan dan ada tadi yang berpesan kau ditunggu Bang Jumat itu rupanya sejumat hari bukan kabur katanya entah sholaklah apalah dibilang nggak 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 aku pikir tadi kau memang memang model gini Bang aku memang memang model-model baca kapur tuh begitu banyak gaya udah nunggu tadi satu jam tapi faktanya giliran udah mau siap-siap kok tiba-tiba turunkan dan macam mana anak kayak gitu paham ya siapa yang mau percaya dengan ucapanmu itu orang-orang yang mau percaya aku rekam ini karena aku rekam sekarang udah udah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ya udah ya udah ini cepet ayo ayo lima menit aja bikin biar agak lama sih kita ngapain jualan obat oke baik tiktok 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 kalau pakai timer itu anak bata itu apa melintir-melintir itu jangan kau paling takut kalau tiktok kau kau paling takut kalau tiktok takut jangan sama saya yuk berani enggak berani kenapa enggak akan kita semua kalian semua-semua ya udah tiktokan kita ya semua pakai timer tiktokan mil jangan kau beri jangan kau wajar lari waktu itu sama saya gitu cuma jangan kau lindungi si Jumat ngapain lindungi si Jumat ngapain lindungi si Jumat ngapain lindungi si Jumat ngapain kalian semua kubel aja kita biarkan aja dia diskusi sama Bang Jumat Pak deh mungkin udah mulai datang lagi ayam ya udah ini dibiarkan ini ini Oke mulai Oke oke kawan-kawan kalau di dalam internal Kristen Yesus itu ya disalib kalau ada yang mengatakan Yesus itu tidak disalib itu kan masih simpeng siur sampai sekarang dan itu ada di luar Kristen contoh Islam yang sampai sekarang tidak siapa tidak tahu siapa yang yang diserupakan ada yang mengatakan Barabbas ada yang mengatakan Judas nah masalah itu kan ada di luar Kristen kalau di dalam agama Kristen ya jelas sekali yang disalib itu adalah Yesus Nah apakah Yesus itu benar disalib Iya karena tujuan Yesus datang ke dunia untuk membebaskan orang dari alam kubur itulah tujuan Tuhan Yesus dalilnya ada di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53 ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut mati dia turun ke alam maut ke alam kubur itu dia membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur itu dibangkitkannya dan dibawanya ke surga dan itulah yang berlaku sampai sekarang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mengalami siksa kubur makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 18 di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku alam maut tidak akan menguasainya jadi sebenarnya kita harus bersyukur Tuhan Yesus itu datang ke dunia sehingga kita tidak turun ke alam maut tidak akan selamat karena kita memiliki jalan yang lurus itu Nah kalau kita tidak mengetahui jalan yang lurus kalau kita mati jadi apa kawan-kawan suster ngesot dia cewek baik-baik tetapi karena selama hidupnya dia tidak memiliki jurus selamat maka dia gentayangan sundel bolong itu cewek baik-baik tetapi karena selama hidupnya dia tidak memiliki jurus selamat makanya dia gentayang banget cerita hantu koplo koplo loh kayak mananya waktu belum habis kok waktu belum habis kayak mana sih maka kawan-kawan kalau mati tidak mau gentayangan peganglah jurus selamat itu jalan yang lurus itu berapa banyak pocong di Indonesia ini karena ketika mati tidak memiliki jurus selamat makanya banyak setan karena mau ke surga nggak bisa nggak tahu jalan yang lurus Nah berbeda dengan orang yang sudah tahu jalan yang lurus itu contoh saya orang-orang Kristen makanya nggak ada hantu kan kenapa karena ketika mereka mati mereka itu tahu jalan yang lurus mereka ke surga Nah itulah gunanya Tuhan Yesus datang ke dunia dan turun ke alam kubur untuk mebebaskan orang-orang dari alam kubur itu itu sebagai pembuka silakan Oke baik oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang dimuliakan oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel menurut Al-Qur'an muncul orang-orang yang ingin menipu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin mereka membolak-balikkan cerita tentang punya Liban tujuannya untuk menipu ajaran atau apa yang disampaikan oleh saudara anak Batak tadi itu ajaran yang muncul dari patikan itu bukan muncul dari tengah-tengah Bani Israel yang diapaparkan tadi itu ajaran orang patikan tuh bukan ajaran Bani Israel sedangkan yang menjadi tolak ukur penyaliban itu terjadinya di tengah-tengah Bani Israel bukan terjadi dipatikan maka kebenaran tentang penyaliban harus merujuk kepada kita punya orang Yahudi karena muncul penyesat di tengah-tengah Bani Israel yang mengolah penyaliban itu menjadi sesuatu alat untuk menipu umat manusia maka Al-Qur'an kemudian datang untuk meluruskan tipuan-tipuan mereka Iskallallahu Ya Isa ini mutawafika warafi'u ka ilaiya mutahhiraka minalladina kafaru ini yang dikatakan oleh Al-Qur'an Wahai Nabi Isa aku mengangkatmu aku mengambilmu kepada aku dan mensucikan dirimu dari orang-orang kafir laknatullah ini yang dikatakan Al-Qur'an Sekarang kita uji Al-Qur'an ini Apakah benar bahwasanya di tengah-tengah Yahudi ada kejadian penyaliban dimana yang disalib ini bukan Nabi dimana yang disalib ini bukan rasul ternyata terbukti yang disalib itu menurut kita mereka yang suka menipu tetapi Allah mutar balikkan tipuannya itu adalah yang disalib adalah manusia terkutuk jadi yang disalib itu bukan Nabi yang disalib itu bukan mesias yang disalib itu bukan almasih yang disalib itu bukan daripada rasul Allah bukan rasul Tuhan tapi manusia yang terkutuk itulah yang disembah oleh yang melakukan makar terhadap Tuhan Al-Qur'an mengatakan bahwasanya fa'amal ladina kafaru fa'u'azibuhum azaban syedida di dunia maka orang-orang kafir laknatullah alai yang menjual penyaliban yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi dijual ke orang kafir patikan dianggap bahwa penyaliban itu kemudian adalah sebuah kebenaran untuk membebaskan manusia bahlul dari dosa padahal tak ada hubungannya penyaliban itu murni karena keingkaran mereka kepada Nabi Isa alaihissalam tetapi ternyata penyaliban itu kemudian dijadikan sebagai alat untuk menipu bahwa penyaliban itu untuk menghapuskan dosa padahal apa kata Allah fa'amal ladina kafaru'u'azibuhum azaban syedidam fit dunia maka orang-orang yang kemudian mengedit penganyik penyaliban itu kemudian sebagai kesebut bentuk jalan keselamatan kata Allah aku mengasap mereka dari sejak asapan keras di atas muka bumi ini jadi kenapa mereka oke ya oke aku sudah membukakan dalilnya tadi ya bahwa memang tujuan Tuhan Yesus itu untuk turun ke alam maut nah dan penyaliban itu terjadi pada abad pertama kan nah itu tidak bisa dibohongi kenapa tidak bisa dibohongi kawan-kawan karena Yesus disalibkan sesuai dengan fakta sejarah sejarah ada Pontitus Pilatus ada Kaisar Romawi ada Gubernur Judea ada kerajaan Israel yang terjajah jadi kalau berbicara tentang siapa yang disalib tentu saja yang lebih akurat adalah Kristen oke sekarang kita tutup Alkitab dan kita tutup Oh Quran nggak usah ketunjukkan kita tutup kedua kitab suci ini kita tanya sejarah siapa yang disalib yang disalib itu Yesus tanpa kitab suci pun yang disalib itu Yesus karena dicatat oleh sejarah nah terkadang kawan-kawan kita harus jujur belajar kitab suci kalau kawan-kawan mempercayai Al-Quran untuk membicarakan apa yang terjadi di abad pertama bukankah itu salah Al-Quran itu baru ada abad ketujuh katakanlah abad keenam karena Muhammad lahir 572 sudah dia menerima Wahyu 613 40 tahun kan nah masa patroh lagi katakanlah abad keenam Al-Quran itu ada bagaimana mungkin Al-Quran bisa kita percaya untuk membahas peristiwa yang terjadi pada abad pertama sementara pada abad pertama sudah ada yang mencatatnya kitab suci sudah nah apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak bisa kita kita jadikan rujukan karena Al-Quran itu adalah kitab yang prematur kalau berbicara tentang masa lalu gitu ya contoh nih di Al-Quran dikatakan semua Islam Adam Islam Abraham Islam Nabi-Nabi terdahulu Islam faktanya tidak ada orang Yahudi yang kekabah artinya keprematuran kitab suci Al-Quran ini tidak bisa digunakan sebagai rujukan kalau di dalam Alkitab jelas sekali kawan-kawannya ketika Yesus disalib bacalah di dalam Injil Matius atau kalau kita mau berbicara tentang orang Israel bacalah di dalam kisah para rasul 2 maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Jerusalem artinya dia berbicara kepada orang-orang Yahudi dan apa yang terjadi di dalam kisah para rasul 2 ayat 41 ketika dia selesai berkotbah orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa jadi Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi sebab mereka yang menyalibkan demi keselamatan mereka itu silahkan sabar ya silahkan silahkan menurut si anak bata untuk masuk ke alam baut ini ajaran patikan kemudian berbicara mengenai sejarah kalau berbicara mengenai sejarah berarti harus masuk ke dalam tanah Yerusalem Tuhan rumah di sana itu adalah Yahudi tanya kepada Yahudi apakah orang yang disalib di dalam ajaran agama Yahudi itu adalah orang yang benar ternyata yang disalib menurut Yahudi adalah orang yang terkutuk siapa yang mengutuknya? yang mengutuknya adalah Tuhan Elohim mana dalilnya? ulangan 21 nomor 23 kita lihat janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga sebab seorang manusia yang digantung terkutuk oleh Elohim jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimu mari kita lihat apa yang terjadi dengan mayat orang yang di atas tiang salib di dalam Yohanes 19 nomor 31 karena hari itu adalah hari persiapan dan supaya pada hari sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib sebab sabat itu adalah hari yang besar maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan kenapa diturunkan mayat ini? ada yang tahu jawabannya? kenapa diturunkan mayat orang yang dikatakan Yesus katanya? kenapa? karena menurut tradisi Yahudi orang yang dikutuk tidak boleh mayatnya lama di atas tiang salib dan itu yang dialami oleh mayat yang ada pada saat itu artinya mayat yang tergelantung di tengah-tengah Yahudi ini adalah mayat dikutuk oleh Tuhan permasalahannya sekarang mayat ini kenapa dikutuk? mayat yang ada di atas tiang salib ini kenapa dikutuk? ternyata Tuhan menjawabnya dalam kitabnya orang Yahudi apa katanya kitabnya orang Yahudi? di dalam ulangan 27 nomor 25 jelas dikatakan terkutuklah orang yang menerima suap terkutuklah orang yang membunuh seseorang yang tidak bersalah dan seluruh bangsa itu harus berkata amin halilintar ulangan 27 nomor 25 sekarang permasalahannya yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 15 siapa yang menerima suap di situ? pak bombom? anak bata? atau yudas? atau yesus? ada yang bisa jawab? saya pak apa jawabannya? Matius 26 nomor 15 yang menerima suap di situ adalah yudas Iskariot jadi menurut Tuhan rumah yang mati terkutuk adalah yang makan suap yang digantung di atas tiang salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim maka tidak mungkin kemudian Yesus anak Maria yang suci itu mati dikutuk dan tetap demikian oke dua poin sudah dia kak O oke baik iya tentu saja Yesus itu disalib supaya seluruh kutuk hukum Taurat itu hilang gitu ya contoh kalau kawan-kawan itu membunuh maka kalau kawan-kawan bertobat maka Tuhan akan mengampuni dosa kawan-kawan nah orang tidak bisa mendakwa lagi iblis tidak bisa mendakwa lagi anak bata kan pernah membunuh kenapa kau bawa dia ke surga kalau iblis berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus maka Tuhan Yesus akan berkata aku sudah mengganti dosa-dosanya nah itulah makanya Tuhan Yesus itu disalib dan terkutuk untuk menghilangkan seluruh kutuk hukum Taurat itu tetapi memang penyesat itu selalu ada karena memang Tuhan Yesus berkata bahwa penyesat akan datang dari padang gurun dan ada biliknya lihatlah para orang yang mengelilingi-ngelilingi bilik pengikut nabi dari padang gurun itu contoh seperti si Juma ini dia adalah penyesat yang luar biasa bacalah di dalam Matius 24 ayat 26 Tuhan Yesus memang sudah mengatakan itu apabila orang berkata kepadamu lihat ia di padang gurun janganlah kamu pergi ke situ atau lihat ia ada di dalam bilik jangan kamu percayai karena memang itu penyesat Tuhan Yesus sudah merancang keselamatan untuk kita manusia tetapi penyesat dari padang gurun akan selalu datang memang ini harus kita antisipasi sebagai orang-orang Indonesia karena di dalam kitab para nabi juga dikatakan nabi palsu itu akan diracun dan satu-satunya nabi palsu yang diracun kita tahu kan siapa kan satu-satunya nabi palsu dari padang gurun kita tahu siapa kan satu-satunya nabi palsu yang mengajarkan bilik yang mengelilingi bilik kita tahu kan semoga kawan-kawan bisa berpikirlah keselamatan yang dirancang Tuhan memang ingin digagalkan iblis dengan cara apa iblis menggagalkan keselamatan ini dengan cara mengutus suruhannya dimana iblis berada di dalam goa 2 Petrus 2 ayat 4 iblis itu ada di dalam goa nah nabi palsu ini pergi bertapa ke dalam goa makanya dia diutus oleh setan yang di dalam goa ini untuk menyesatkan keselamatan itu sebab hanya pengikut nabi palsu yang menggagalkan keselamatan yang dirancang oleh Allah Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari alam kubur Matius 27 ayat 52 dan 53 tetapi setan tidak akan mau karena siapa nanti keturunannya siapa nanti kawannya di neraka maka setan selalu menggagalkan keselamatan ini dengan cara apa setan dengan mengutus hambanya yang bertapa kepadanya di dalam goa itu sehingga keselamatan itu bisa buya berpikirlah saudaraku inilah jalan yang lurus yang kalian cari-cari gak ada yang lain daripada kalian kalau mati gentayangan arwah kalian itu gentayangan terimalah jalan yang lurus itu silahkan oke baik yang pertama saudara lari kemana-mana padahal fokus kita yang di atas tiang salib bukti ketidakberdayaan untuk membantai ya lalu kemudian lagi-lagi anak bantai ini mengatakan tentu saja Yesus disalib karena untuk menghapus kutuk taurat ini ajaran paganism ajaran romawi lagi jadi sudah tiga yang tadi ajaran romawi dua dua tiga dibawah ini yang ketiga ajaran romawi lagi menghapus Yesus mati di atas tiang salib untuk menghapus kutuk taurat sejak kapan yang punya kitab mengatakan taurat itu kutukan itu gak ada justru yang punya kitab jelas menerangkan barang siapa yang tidak melaksanakan hukum taurat dengan perbuatan maka terkutuklah dia jadi orang yang tidak melakukan hukum taurat yang terkutuk tetapi ajaran paganism romawi mengajarkan Yesus disalib untuk menghapuskan kutukan taurat ini ajaran somplak ajaran sungsang di dalam ulangan 27 nomor 26 terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum taurat ini dengan perbuatan dan seluruh bangsa itu harus berkata ameen halilintar jelas itu dan linnya ada jadi yang terkutuk adalah yang tidak memperhatikan taurat kalau di ajaran pagan Yesus yang adalah Judas yang mati terkutuk di atas tiang salib diajarkan bahwa Judas mati di atas tiang salib untuk menghapus kutuk taurat sejak kapan taurat itu kutuk sejak kapan ini murni ajaran romawi ajaran paganism ajaran pagan yang dijual karena ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu jauh selisihnya hampir ratusan tahun muncul Kristen kemudian menjual Judas dengan nama Yesus kepada romawi dan Yunani demi untuk disembah orang-orang yang tidak memiliki akal sehat inilah yang terjadi kemudian ketika berbicara mengenai nabi palsu nabi palsu itu jelas sekali diterangkan di dalam kitabnya sendiri apa yang diterangkan kalau dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 26 jadi apabila orang berkata kepadamu lihat ada mesias di padang gurun Paulus ketika ke Damsik Damsik disitu dia di padang gurun dia Damsik mengaku bertemu dengan mesias baginda Rasul Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan mesias yang mengaku bertemu dengan mesias adalah pendiri agama Kristen yaitu nabi Saulus nabi Saulus diterangkan sebagai nabi di dalam kisah parasul 13 nomor 1 Saulus adalah nabinya orang romawi dan kata Yesus apabila ada yang berkata di padang gurun waspat berkata di padang gurun disini ada mesias dan berkata di dalam bilik penjara disini ada mesias jangan kau percaya nabi Saulus berkata di dalam bilik penjara kalau dia bertemu dengan mesias siapa yang mengaku bertemu mesias Nabi Muhammad atau Nabi Paulus Nabi Paulus bertemu dengan mesias Yesus Saulus Saulus siapakah engkau hantu akulah Yesus yang kone ya oh sudah habis habis gugur lagi ya masuk ke sesi ketiga tentu lagi nanti tanya-jawab ya iya sebentar lagi taruh lubang taruh lubang habis sesi keempat nanti nanti tanya-jawab nah udah biarkan waktuku sekarang waktuku sekarang biar jangan lupa lagi dipakai aja siapa yang ngambil ini kan belum jalan waktunya biarkanlah aku ngomong biar jangan lupa penonton sudah siapa yang larang ngomong diatur dulu habis sesi keempat sudah 3 menit ngapain sih habis sesi keempat nanti tanya-jawab silahkan gugur lagi takut kenapa sih takut diatur waktumu gak jalan loh ya silahkan kemiut kemiut woy muka kotak kemiut ciri-ciri nabi palsu itu ya jelas sekali ya ditulis di Alkitab ya contoh kalau kawan-kawan melihat di dalam Yeremia 23 ayat 15 nabi palsu itu akan diracun yang diracun itu Muhammad hanya Muhammad lah nabi yang diracun mana ada nabi yang lain diracun sudah Yeremia 23 ayat 15 nabi palsu itu diracun Muhammad diracun Matius 24 ayat 26 lihat ia di padang gurun lihat ia di dalam bilik nabi dari padang gurun yang ada biliknya ya Muhammad bilik kok penjara kok gak sekalian aja bilik bilik bambu apa hubungannya bilik penjara dengan bilik kamar bilik bambu bilik maksudnya kabah itulah bilik yang segi empat kotak itu yang mengelilingi itu kan Muhammad sudah Yeremia 23 ayat 15 nabi palsu diracun yang diracun Muhammad Matius 24 ayat 26 nabi palsu dari padang gurun Muhammad dari padang gurun ada biliknya yang ada biliknya Islam Muhammad sudah jadi ketiga ini harus cocok kepada satu orang jadi jangan dipelintir-pelintir lah oh bilik itu penjara kamar juga bilik WC juga bilik jangan seperti itulah ini yang substansi tentang keimanan bilik yang substansi tentang keimanan itu hanya kabah berbicara bilik kok penjara berbicara bilik kok bilik bambu yang memang kenapa memang keimanan itu kenapa kau jadi jurangat begitu sebentar bro tunggu habis waktuku alah kayak mananya jangan nyeletuk-nyeletuk lah sudah ini bilik yang substansi tentang keimanan bilik kok penjara apa hubungannya penjara dengan keimanan apa hubungannya bilik bilik bambu kamar dengan keimanan bilik itu kabah kan udah jelas itu Yeremia 23 ayat 15 Nabi Palsu diracun Matius 24 ayat 26 Nabi Palsu dari Padanggurun dan ada biliknya kan lihat ia di dalam bilik sudah nah jadi jangan akui saja lah atau gini lakum dinikum waliyadin agamaku agamaku agamamu agamamu selesai urus agama masing-masing kita tapi kalau mau dikonvertir agama kristen dengan agama islam wah tajam kali makanya pirman Tuhan berkata pirman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua lebih bagus pisahkan antara agama kristen dan agama islam kalau digabungkan ya kena Muhammad karena di dalam Alkitab jelas sekali Nabi Palsu itu ada contoh wahyu 20 ayat 10 Raja Setan dan Nabi Palsu Dwi Tunggal hanya Muhammad yang bersekutu dengan Tuhan siapa yang menyembah Tuhan harus mengakui Muhammad kan dalam sahadat kan masyaduana ilaha illallah Muhammad Rasulullah kedua ini bisa dipisahkan tentu saja gak bisa sesuai dengan wahyu 20 ayat 10 itu silahkan oke baik Banyu Mak ijin dulu Banyu Mak sebenarnya ini topiknya apa sih dimana-mana gitu saat dia enggak berdaya enggak berdaya dia topiknya enggak ada loh silahkan enggak berdaya dia jadi yang dikatakan di dalam matius 24 itu di dalam bilik di dalam bilik bukan di luar bilik Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah menerima wahyu di dalam Kaabah gak pernah yang menerima di dalam bilik itu bilik itu kamar kan bilik itu kamar artinya apa kalau bilik itu bilik ini artinya ruangan kecil nah kalau anda berbicara mengenai ruangan kecil siapa yang pernah menulis surat di dalam ruangan kecil itu dulu sel penjara sel penjara siapa yang menulis kitab Filipi ayo yang menulis kemudian Epesus ketika dia dipenjara di Kaisaria ketika dia dipenjara dalam Roma jadi bilik yang dimaksud disini jelas adalah kamar-kamar rahasia oke bukan dalam Kaabah Rasulullah tidak pernah menulis dan menerima wahyu dalam Kaabah gak ada yang menulis kemudian di dalam di dalam kamar di dalam bilik itu adalah Paulus surat apa yang ditulis Corintus, Filipi, Epesus dan seterusnya termasuk Roma mampus sudah oke kemudian Nabi palsu digantung disalib mati makan racun baca kitab Yeremia tadi itu jelas Nabi palsunya berasal dari Yerusalem bukan dari Arab dari Yerusalem baca kitab Yeremia secara lengkap lagian disitu matinya karena minum racun coba lihat apa yang terjadi dengan Judas di atas tiang salib Yohanes 19 nomor 30 sesudah Yesus dalam kurung Yudas meminum anggur asam itu ia berkata sudah selai selesai dia pun tunduk dan matilah dia minum racun asam anggur jadi yang Nabi palsu itu yang mati disalib di abad pertama di tengah-tengah Bani Israel dor 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 sekarang gini untuk supaya kita bisa mengetahui titik kebenarannya di dalam kitab sodara galantia 3 nomor 13 terkutulah orang yang ada di atas tiang salib pertanyaan saya kepada sodara ya nanti kita akan bahas siapa yang mati terkutu ini Yudaskah atau Yesus kalau Yesus apa sebabnya dia mati terkutu kalau Yudas yang mati terkutu apa sebabnya sertakan dalil kenapa karena Tuhan dengan jelas mengatakan terkutulah orang yang mati terkutulah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah siapa yang menerima suap dan siapa seseorang yang tidak bersalah yang akan dibunuh ini yang perlu anda pahami sedangkan di dalam kitab sodara yang jelas menerima suap itu adalah Yudas tertulis di dalam Matis 26 nomor 15 dia berkata apa yang hendak kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu mereka tentara Romawi berkata aku akan memberikan suap kepadamu 30 pera uang wahai Yudas hahaha siapkan tiga menit siapkan itu jawabannya pertanyaannya Banyuma masih diingat ya siapakah yang terkutuk di tiang salib ini dijawab dulu baru berkomentar silahkan oke oke di dalam kitab para nabi jelas sekali dituliskan ya bahwa Yesus itu harus mati sudah saya baca di dalam Yesaya 53 siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaranya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena kutuk dipukul dan ditindas Allah tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya itu yang nulis Nabi terdahulu nah jadi silahkan olok-olok Tuhan Yesus silahkan memang sudah tertulis kok bahwa Yesus itu akan dihina tidak apa-apa demi keselamatan kita supaya kita tidak mengalami siksa kubur gitu loh kalau selama ini saudara-saudara berkata tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu Yesuslah jalan yang lurus itu baca apa kata Tuhan Yesus akulah jalan dan kebenaran dan hidup tapi para si Juma akan membelokkan supaya saudara-saudara semua tidak memiliki jalan yang lurus itu Yesuslah jalan yang lurus itu yang menyelamatkan kita dari alam kubur itu itu ya nah berbicara tentang Nabi Palsu kau tidak konsisten di satu sisi kau mengatakan Nabi Palsu itu yang disalib sudah di satu sisi kau katakan Nabi Palsu itu Paulus karena di dalam bilik tidak boleh gitu dong nanti kau bilang pula karena diracun oh Mirna diracun Jessica Kumala Wongso meracun Mirna berarti Nabi Palsu itu si Mirna tidak boleh dong pelan-pelan kalau di Alkitab jelas Nabi Palsu itu berasal dari Padanggurun yang berasal dari Padanggurun Muhammad dan ada biliknya lihat ia ada di dalam bilik yang pergi ke bilik itu kan umatnya Muhammad jelas kan Yeremia 23 yang 15 yang diracun itu siapa? Muhammad yang diracun ada enggak Nabi di muka bumi ini yang pernah diracun tidak boleh karena yang diracun itu harus Nabi Palsu karena firman Tuhan itu kekal sudah Wahyu 20 ayat 10 coba baca Wahyu 20 ayat 10 dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam neraka disitulah tempat binatang dan Nabi Palsu itu nah binatang dan Nabi Palsu siapa binatang disitu? Wahyu 12 ayat 9 Raja Setan dimana posisinya? di dalam goa 2 Petrus 2 ayat 4 Raja Setan itu ada di dalam goa siapa yang bertapak ke dalam goa Muhammad sahibu Khori 3 kan Muhammad yang bertapak ke dalam goa itu Goa Hero namanya barulah pulang dari situ dia akan bertemu dengan Namus coba baca dalam sahibu Khori 3 makannya ku bilang stop 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 oke ini ke error yang dia gak jawab pertanyaan dia gak jawab pertanyaan lanjut yang keempat nih dia mengatakan Yiremia 23 nomor 12 itu Nabi Palsu nah kita baca ya sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu apa yang dikatakan sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun sebab dari para nabi yang ada di Yerusalem hahaha hahaha kasihan sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kepasikannya ke seluruh negeri ya mampus Yohan Yudas dari Yerusalem Paulus dari Yerusalem baginda Rasul Muhammad SAW dari mana? dari mana? dari Yerusalem juga ya dasar murid bombom lalu kemudian di dalam Matius 24 nomor 26 di sana bahasa Yunaninya adalah temeyon temeyon artinya bukan temeyong bukan tapi yang dimaksud temeyong disitu adalah dalam kamar dalam kamar kapa itu bukan kamar kocluk yang dikatakan kamar di dalam kamar itu penjara penjara itu adalah kamar-kamar penjara dimana Paulus menuliskan surat-suratnya di dalam kamar eh dasar muridnya bombom jadi kamu harus banyak belajar lalu anda mengatakan Yesus harus mati berdasarkan Yohannes Yesaya 53 eh dasar kocluk kitabnya orang Yahudi jelas sekali mengatakan nubuatannya jelas tertulis di Yohannes 11 apa yang dikatakan kepada mereka bagaimana ini wahai orang Parisi wahai orang mahkamah agama dan juga imam-imam kepala bagaimana ini Yesus kalau kita biarkan maka mereka Yesus akan semakin banyak pengaruhnya dan kalau orang makin banyak percaya kepada Yesus maka orang Roma akan datang merampas bangsa kita jadi bagaimana sekarang supaya bangsa kita tidak dirampas maka Kayapas membuatlah nubuatan maka apa kata Kayapas pada saat itu hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri tetapi sebagai imam besar pada tahun itu juga bukan dari kitab Yesaya tapi baru tahun itu buat kemudian nubuat ngarang-ngarang nubuat yaitu bahwa lebih baik satu orang Yesus mati pada saat ini juga untuk bangsa itu bukan untuk batak bukan untuk teraja bukan orang Indonesia lebih baik Yesus mati untuk bangsa itu daripada kemudian seluruh bangsa kita dan tempat suci kita dirampas oleh orang Roma jadi tidak ada nubuat dosa Yesus itu mau dibunuh karena orang Yahudi khawatir Roma akan merampas tempat sucinya dan merampas bangsanya maka mereka sepakan Yohannes 11 nomor 53 mulai hari itu mereka kemudian bersepakat untuk membunuh Yesus bagaimana kemudian tindak lanjut mereka karena itu Yesus tidak pernah lagi tampil di muka umum diantara orang Yahudi ia berangkat dari situ ke daerah Padanggurun ke sebuah kota yang bernama Efraim dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya kenapa? karena dia akan dibunuh disebabkan karena mereka bernubuat lebih baik Yesus satu mati daripada bangsa mereka dirampas oleh orang Roma bukan karena dosa waris lalu kemudian Matius 27 pada saat persidangan Pilatus mengatakan aku mengetahui bahwa mereka orang-orang Yahudi Imam kepala dan orang Parisi dan mahkamah agama menyerahkan Yesus untuk dimenyerahkan Yesus karena dengki bukan karena nubuatan Yeremia Yesaya 53 bukan karena debus dosa debus dosa itu hanya ada di ajaran pagan Romawi tak ada di Yerusalem tak ada di Yahudi tangkap lagi dia habis hancur lagi baik tentu saja dalilnya jelas ya di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53 bahwa Tuhan Yesus membebaskan kita dari alam kubur supaya kita kalau mati tidak gentayangan Yesus lah jalan yang lurus itu apa kata Tuhan Yesus akulah jalan dan kebenaran dan hidup saudara-saudara bahas salib memang Nabi palsu bahas salib bukan Nabi palsu sebentar dulu Jumah sebentar dulu sebentar dulu Jumah bisa ya ini kan waktunya 3 menit temanya juga berubah soalnya jadi layar guys please berubah temanya dia ini kan giliranku Jumah tadi kan waktumu sekarang kan waktuku terakhir ya silahkan terakhir silahkan perjumah terusin habis waktunya silahkan oke baik silahkan aku lanjut ya itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia saudara-saudara Matius 27 ayat 52 dan 53 dan kuburan-kuburan terbuka orang-orang kudus bangkit keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus itulah keselamatan yang dirancang Tuhan sama kita saudara-saudara membebaskan kita dari alam kubur tapi memang setan ingin kita gentayangan setan itu memang menyesatkan kita kuburkan silah yang dibahas bukan begitu cara berdebat apaan ini curhat kemaan nanya berkembang cukup tinggal waktunya dua menit cukup cukup habisin silahkan kemaan lanjut 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 habisin hentikan aja udah silahkan temanya penyaliiban lo kok larinya kemana-mana orang ini kemaan nanya katanya ya silahkan habisin bang satu empat lapar lagi silahkan katanya si Jumma pendewa terbaik ya udah silahkan silahkan habisin waktunya temanya tadi apa ini yang disalipkan iya salip itu untuk terus kenapa larinya ke kuburan untuk keselamatan Yesus dikalipkan untuk keselamatan kayak mananya katanya berani berdebat ya udah habisin waktunya percuma silahkan habisin dulu baru selesai habisin janganlah saya mau ngomong apa silahkan coba kali selesai ya betul lah aku kan sama bang Jumma silahkan habisin waktunya loh oke 1.8 masih ada banyak kali cakapmu gak nyambung ini kan diskusi jangan lapor-lapor polisi lah ini kan diskusi tidak ada lapor polisi waktu kau ditangkap memang ada yang lapor nggak ada tuh ya kalau nggak ada yang lapor kenapa aku bisa di penjara seluruh lah iya polisi menghujud karena kau menghujud sendiri karena kau menghujud ini kan edukasi udahlah kalau yang bawa-bawa polisi kamu yang bawa polisi kau itu di penjara tidak ada yang lapor itu namanya A1 tanpa laporan waktu dulu di sidang ada nggak pelapornya lapor ada ya waktu kamu di sidang memang ada saksi pelapor waktu di sidang ada ya waktu kamu di sidang ada saksi pelapor nggak ada siapa saksi pelapornya siapa sih siapa namanya itu si siapa hero teger nggak ada saksi pelapor karena ada pelapor nggak pernah di BAP orang dia datang ke pengadilan kok bersaksi nggak ada saksi pelapor nggak ada nggak ada katanya orang sih hero teger datang kok nggak ada siapa itu hero teger nggak tahu itu ngarang-ngarang aja dia tanya pengadilan negeri medan tanya pengadilan negeri medan tanya pengadilan negeri medan ya udahlah ini bahas penyali bandung penyaliban siapa yang disalib nikmati bilik jaruji besi bersama tulus udah habisin waktu mula ada bisnis 148 silahkan stop aja lah sudah stop aja lah siapa yang disalib loh itu materi kita loh kenapa lari kemana-mana yang disalib Yesus tujuannya disalib karena ada dong tujuannya disalib mana dalilnya di kitabnya Yahudi kitabnya Yahudi mana dalilnya Pak Ustadz dengarlah dulu Pak Ustadz ya dengan hati yang tulus dulu aku berbicara sama Pak Ustadz ya aku hormat aku sama agama Islam Pak Ustadz pandekat dengarkanlah dulu dengarkan ya dengarkanlah dulu kalau Pak Ustadz memang tidak berani berdebat sama seorang pendebat loh nggak berani apa siapa yang disalib ya ini kan nih yang saya bahas tadi kan jelas nih ini penyaliban yang kita bahas jangan bahas-bahas lagi Kristen kalau tak berdebat jangan bahas-bahas lagi Kristen ini kita bahas dua mata rantai pengajaran loh iya buktinya nyeletuh-nyeletuh kawanmu semua iya karena kamu gak bahas penyaliban kamu bahasnya ke apa orang bangkit dari kubur kamu bahas tujuan penyaliban itu loh mana dalilnya tujuan penyaliban itu nebus dosa mana dalilnya Matius 27 ayat 52 dalil di kitabnya orang Yahudi yang saya minta bukan dari kitabnya pastikan Yesaya 53 Yesaya 53 kalau Yesaya 53 itu betul kalau Yesaya 53 itu betul kenapa orang-orang Yahudi pada saat itu melakukan kesaksian palsu kenapa sudah sudah bilang aja takut aku anak Batak lebih bagus ku lawanlah yang gak ngerti eh bapakmu kau bangkitkan dari kubur ku hadapi apalagi cuma kau sampai-sampai lagi ke orang tua sampai-sampai lagi kamu bilang aku takut samamu eh dasar muka kau otak apapun udah jangan terpancing mbak jangan terpancing bapakmu kau bangkitkan dari kubur tak akan pernah saya takuti kau paulus kau bangkitkan pernah takut aku kau lagi cuma sampai kayak gitu bersyukur ada orang yang mau berdiskusi samamu udah lah jadi mulai hari ini blacklist saja tuh orang kayak gitu enggak enggak sesuai dengan betul orang bahas Al-Quranul Karim mengatakan penyaliban itu terjadi nabinya Allah yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel diselamatkan ada yang menggantikan nah di kitab pun mengatakan ada yang disalibkan nah sekarang kita pembuktian apakah Al-Quran salah atau kamu yang salah sembah yudas yang kamu sembah itu loh yang jadi permasalahan ini malah kemana-mana orang masuk goa kamu tahu enggak Nabi Muhammad SAW keluar dari goa mengajarkan bangsa jahilia menyembah kepada pencipta lingit dan bumi yang tak terlihat sedangkan yudas atau yesus keluar dari kuburan menjadi Tuhan bagi orang Roma dan Yunani dan kau Tuhan kan sampai hari ini rasulullah keluar dari goa dia jadi nabi mayat keluar dari goa jadi Tuhan oh sadar enggak itu ha? sadar enggak? mayat masuk ke goa begitu keluar eh jadi Tuhan rasulullah bertahanut dalam goa keluar jadi penyampai firman apa masalahnya? apa masalahnya? Yesus ditaruh di dalam goa begitu keluar jadi apa dia? ha? Elia ada? Elia ada? 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 Elia Elia pun Elia mendapat wahyu dalam goa Elia Semua Abraham Daud Salomo Daniel Musa semua dikuburkan dalam goa kenapa rupanya? jadi kuburan-kuburan orang-orang suci ini bersama dengan setan rupanya dalam goa Alhamdulillah Udah lah ya teman-teman memang pedis memang pedis kenapa? gini Taurat untuk Bani Israel Injil untuk Bani Israel Roma apa kitabnya? karena yang sama dengan dengan Yahudi pada saat itu berdampingan dengan orang Roma karena pada saat itu Roma Kekaisaran Romawi itu lagi menjajah menguasai Tanah Yerusalem berarti yang berdampingan dengan Nabi Isa yang berdampingan dengan Yahya Susari itu adalah orang Roma Kekaisaran Roma baca Yohannes 11 kalau nggak percaya dengan saya nah sekarang permasalahannya adalah Taurat untuk Bani Israel Injil untuk Nabi yang datang kepada Bani Israel Oke di situ hanya ada dua kelompok yang pertama adalah Yahudi yang kedua adalah Nasrani Yahudi ini adalah keturunan daripada Bani Ya'kob dari silsila Yahuda kemudian Nasrani ini adalah kumpulan dari orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Nabi Isa itu Nasrani nah Kristen di mana posisinya dia? di Antioquia beda jauh lalu apa hubungannya dengan penyaliban dengan Kristen? nggak ada karena pada saat itu yang muncul non-Israel di tengah-tengah Bani Israel itu adalah tentara-tentara Romawi tentara-tentara Romawi tak ada satu pun dari mereka yang menjadi pengikut Yesus tak ada gitu loh jadi aduh susah memang materi ini berat jadi begini Banyoma informasi buat anak yang tadi ini memang nggak bisa dia masih baru beberapa hari ini dia bebas bersarat dia itu inkra satu tahun diponis pengadilan Medan kenapa dia menista agama Islam tidak ada pelapor jadi polisi sendiri cyber patroli cyber menemukan Youtubenya kemudian ditangkap tapi buru-buru Youtubenya dihapus tapi teman kita udah punya bukti waktu itu nah waktu dia pertama di dalam di BAP pertama dia menyangkal itu bukan suara saya itu bukan saya tapi setelah di uji klinik baru dia mengakui itu saya kenapa dia melakukan demikian ya karena ada yang menjanjikan belikan motor lah belikan mobil lah apalah segala macam angkot gitu ya jadi anak ini memang mantan Nabi sama dengan Paulus mantan Nabi juga jadi Banyoma perlu menyadari lawan anda itu mantan Nabi mestinya tadi kalau menyangkut masalah bilik dia mestinya paham bilik itu apa sih ya sel yang sebagaimana Paulus juga mengalami demikian sama-sama mantan Nabi gitu ya informasi buat Bang Jumah dan teman-teman Oke Bang Hadi sebentar waktunya Bang Jumah tadi seperti yang saya katakan ada yang mengualap orangnya sudah disini Oke si Rudi ini hanya panso saja percuma kasih topik kemana-mana kan kuburan lah apalah segala macam begitu yaitu bang Jumah ya bahkan mengajakkan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam Nabi palsu padahal kan itu bukan topiknya topiknya kan penyaliban Oke Bang mana-mana kan tadi makanya mereka ini tidak mau diskusi tiktokan sebagaimana ajakan bentar waktunya menganding dia maunya itu pakai timer kalau pakai timer kan bebas dia kemana-mana Hai bahkan gak menyentuh sama sekali pertanyaan Bang Jumah tadi Yohanes 13 13 kira-kira siapa yang terkutuk di sana ya susah kemudian nggak disinggung sama sekali Oke Bang itulah jadi lebih baik dihentikan daripada diskusinya Bang Jumah ngomong apa dia ngomong apa topiknya apa penjelasannya apa nggak nyambung dari tadi gitu informasi silahkan host ada lagi di bawah suruh saya diem ya udah kita diem semua kenapa asrak suruh saya diem anda yang mau bicara silahkan naik minta permintaan kunaikin ada yang mau mu'alap ada yang mau mu'alap Bang Hadi mana asrak ini ada yang asrak minta permintaan bro asrak bang Hadi nggak dengar kayaknya oke bentar ya bang Hadi aku ini bersuara entong selamat malam entong boleh on cam silahkan entong namanya kok entong sih silahkan on cam ya oke atau mau ditanya dulu ini temennya namanya siapa tadi kalau bisa pakai kerudung ya pakai kerudung atau ada jilbab disitu dipakai ya iya bunda bentar ya iya bunda bentar ya masa saya pakai kerudung yeh sini oke boleh buka kamera dia mau ditanya dulu iya oke kasih saya tanya eh kasih saya tanya namanya tadi siapa lupa sayang namanya Maurelia 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 iya Maurelia eh apa yang membuat apa yang membuat kamu ingin pindah agama apa yang ingin kamu tanya tentang Islam silahkan bisa dijawab oleh Bang Jumah halo selamat malam malam semangat malam terkenalkan nama saya Maurelia eh saya yang mau muhalaf iya mas cantik banget Masya Allah kau dari mana orang belum mau camp belum mau camp ya oh saya pakai ini dulu pakai kerudung maaf iya iya ada yang mau ditanya tentang Islam biar dijawab oleh Bang Jumah apa kira-kira yang membuat kamu eh penasaran tentang Islam apa silahkan bertanya aja nggak apa-apa tapi dia sudah mau masuk Islam kok masih penasaran mana tahu biar meyakinkan gitu loh Bang hmm kita yang harus tanya ke dia oh ya oke bukan kita yang ditanya oke oke kenapa kenapa anda yakin dengan agama Islam gitu loh oke eh alasan saya mau masuk Islam emang udah dari hati bukan paksaan atau eh disuruh orang lain karena selama saya alasannya juga selama saya sekolah di saya kan dulu sekolah di Singapura apa mayoritasnya mayoritasnya Islam disana teman-teman semua Islam gitu seapa lingkungan sekolah saya Islam nah yang mengajarkan saya ingin kayak ada niatan untuk mau masuk Islam dari sekolah jadi kayak saya saya berniatan untuk masuk Islam karena kayak ajarannya yang saya dari yang saya pelajarin dan saya dengar itu iya gimana silahkan iya bentar ya nanti bang Ardiansa bikinkan sertifikannya bahkan dia nanya gini bang Ardiansa dia nanya gini bang Jumah oh bunda teman saya mau mualap kata-kata ini tapi bayar gak bunda berapa biayanya mau dimualapkan sama bang Jumah terus saya katakan muak gratis bahkan dibikinkan sertifikat gratis bilang gitu oh iya bunda tolong dong bunda teman saya ini ya udah pengen banget masuk Islam nah kan bang Ardiansa yang bagian bikin sertifikat kan bang iya siap-siap tapi baik-baik usia berapa ini adiknya ini kalau boleh tahu 19 tahun Masya Allah silahkan Bunda Rahma mau ngomong silahkan bunda atau satsuki silahkan usat udah 17 tahun lebih semenantukan udah dewasa belakang panduan sholat eh bilang aja ke saya kasih rekeningnya ini ada tidur suaranya kecil padi eh suaranya kecil suaranya kecil suaranya kecil yes oke bentar 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 oke suara aku kecil tumben suara aku kecil t123 gimana udah udah iya ini dong lanjut jadi kalau apa nanti belum ada mukena belum ada perlengkapan sholat belum ada Alquran belum ada buku-buku panduan sholat nanti apa rekeningnya DM ke saya ya ini ada titipan uang sebesar 500 ribu bisa kita alihkan ke sana begitu nomor rekeningku pak de enggak ya nomor rekeningku enggak ya gampang gitu oh gampang ya oke lanjut lanjut gurunda gurunda suma iya surah saya kedengaran kan kedengaran kurunda iya sebelum sebelumnya agamanya apa dek agama saya sebelumnya katolik katolikan baik agamanya kenapa ditinggal karena saya itu jarang ini pak jarang sembayang jarang ke gereja juga orang-orang rumah juga kan ngajarinya kayak pada males-males gitu jadi saya banyak belajarnya tuh tentang agama islam kayak cerama-cerama gitu saya ngikut denger gitu kan jadi dari hati saya emang pengennya masuk agama islam seperti itu artinya kalau sudah masuk islam eh udah mau taat berajab apa melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya ya 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 benar nggak Insya Allah Insya Allah siap risiko ya berhijab juga kan ya mantap Masya Allah Allah open camp ini lagi open camp silahkan open camp buka kameranya sambil KTP udah dapet ya Bunda Hesti ya udah udah sama saya udah ya nanti tolong dikirim ke saya ya Bunda ya siap-siap sama Anu iya nanti ajalah nanti lanjut dulu bisa nggak kalau ngomong jangan pakai Anu 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 itu kayak anu punya punya sama ini gitu iya nggak usah ditanggapi ekornya langsung ke poinnya ini banyak kok belum open camp ini sabar pustad katanya nyari kerudung aduh udah nggak sabar ini ini sabar atuh Hai udah Mbak 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 ini tak sabaran learn bк educators Masya udah krok Buildin aku banyak kerudung mau pakai tak jadi topiknya berubah ya artui mantap tuh cuma dibesarin sebagai din sama masih mudah aku kerudungnya dapat dari mana tuh kerudungnya dek alhamdulillah Oke siap lanjut lanjut-lanjut manis eh semangis aku ya Bunda bosnya kadang kalau mau jadi menantu saya dek yes weh just asli eh tapi by the way anyway baswee dek orangtuanya gimana deh melihat respon orangtua Bagaimana ketika Anda sekarang ingin bersyahadat dan masuk islam ini kan di rumah sekarang di rumah angkat Oh di rumah mau angkat ya oke ya lanjut dulu ya aku oncam juga lah kok gitu ntar dulu kepake jimbang saya nggak usah Bunda sih nggak usah oncam jadi sahabat-sahabat sekalian ya tadi kita berdiskusi dengan orang yang habis makan bulut hidup sehingga membuat keadaan kemudian menjadi kacau pemikiran kita ada yang tertawa dan tersenyum ada ada yang jengkel ada yang emosi yang pada dasarnya kemudian tujuan diskusi itu adalah untuk memberikan materi-materi kepada teman-teman semua sebagai asupan untuk otak dan akal kita di dalam kehausan kita akan materi-materi keagamaan untuk mengetahui dua agama ini mana sih yang sebenarnya agama yang benar gitu ya karena masing-masing agama mengklaim diri mereka itu benar jalan lurus dan seterusnya dan materi tadi kita melihat bagaimana seorang anak batak yang mengatasnamakan dirinya sebagai anak batak kemudian beliau kewalahan dengan tema itu itu membuktikan adanya sinyal bahwa yang mereka sembah ini adalah benar-benar manusia terkutuk dan di tengah-tengah Yahudi manusia terkutuk itu hanya orang yang mengalami keadaan dimana mereka melanggar firman Tuhan gitu ya tak ada di tengah-tengah bandingi asrail orang yang suci apalagi nabi apalagi hamba yang kudus itu kemudian mendapatkan perbuatan seperti yang dialami oleh yang mereka sembah nah hadiah daripada itu adalah pada kali ini ini hadir di tengah-tengah kita seorang adik kita yang bernama blokir permanen untuk kemudian Oh bukan bukan Oh namanya siapa dek Hai ah Sumalia Morelia 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 Oke kita langsung sahadat ya karena saya ada undangan yang sebelah kanan untuk dialog dengan pendeta buas Oke kita langsung sahadat boleh mananya di atas iya yang sebelah kanan nunjuk sebagai bentuk bahwa Tuhan kita itu satu ini kiri apa kanan Oh kanan ikuti saya bismillah arrahman arrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang lagi maha penyayang Allah ilaha ilallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Allah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Rasul utusan Allah sah Allahu Akbar takbir Masya Allah Allah Masya Allah Ananda siapa namanya tadi Ananda siapa namanya Morelia 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 ikhlaskah Ananda ketika saya menonton untuk berikrar dan menjadikan sahabat di sini menjadi saksi bahwa Tuhan yang tadinya anda sembah itu anda imani sebagai manusia ciptaan boleh ya Oke ikuti saya saya dan saya bersaksi bahwa Yesus adalah manusia ciptaan Allah manusia ciptaan Allah Allahu Akbar Masya Allah sepan sudah menjadi seorang muslim jadilah muslimah yang baik ingat-ingat ketika sudah menjadi seorang muslimah maka makhluk yang paling tinggi derajatnya di atas muka bumi itu adalah wanita maka jaga kodratmu sebagai wanita terhadap hubungan kepada orangtua kepada saudara-saudara dan kepada kaum Adam jaga diri baik-baik ya karena kamu cantik mirip seperti Bunda Blokir juga ya ada mirip-miripnya kuliah Masya Allah dilihat dari Mona kelas pakai pipet tapi oke silahkan lagi di mantap enggak dulu izin dong tadi enggak kedengeran suaranya waktu dia sahadat enggak kedengeran suaranya loh di YouTube enggak ada yang dengar Iya anda boleh anda boleh syahadat sendiri dengan ada suara tanpa ada bimbingan boleh ya iya coba-coba pakai handset pakai handset audio deh pakai headset pakai headset saya pakai headset ya coba dengaran enggak ada suara loh eh HP kau dekatkan HP kau dekatkan Iya sampai nanti lubang hidungnya yang kelihatan malaku deketkan ayo ayo coba 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 Islam itu Hai Bismillahirrahmanirrahim asyidu Alaha ilaha Tidak��ズiridu walaga sadu anak Muhammad Muhammad dan Rasulullah Allahu Akbar takbir Masya Allah subhanallah sah didoakan akhir sementara saya seperti biasa tugas saya masih berhatiin ya saya pamit dulu Ananda menjadi anak yang soleh ya ingat pesan keluarga yang sudah muslim untuk diikuti belajar Al-Quran yang baik nanti kalau misalnya Ananda ini mau belajar Quran bisa menghubungi sekretaris kita di sini Ardiansa untuk diarahkan ke mana nantinya ya Oke saya pamit sahabat-sahabat sekalian terima kasih atas kebersamaan nanti saya nongol lagi di sini setelah di sebelah wabilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pengertian saya silahkan didoakan silahkan saya sih ada Pak disukai ya gimana hari kita doakan bersama semoga apa yang kita lakukan di sepanjang hari ini menjadi nilai ibadah ya dan alhamdulillah ternyata dakwah yang kita di yang kita lakukan di dunia maya ini tidak sia-sia dan alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang bersahadat hampir setiap minggu kita mensahadatkan orang-orang yang masuk Islam ini kurang lebih ya minimal itu tiga empat orang ya Masya Allah ini kebahagiaan yang tersendiri bagi kita Oke saudaraku Mari kita berdoa bersama dan mohon di aminkan untuk Mbak Molaria siapa Moralia Moralia ya mohon di aminkan karena aminnya seorang mu'alab itu langsung didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena orang yang baru saja mengucapkan dua kalimat sahadat itu doanya tanpa hijab langsung didengar Allah subhanahu wa ta'ala yuk kita berdoa bersama A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sabihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad rabbana taqubal mina sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kuundana wa tadoru'ana wa khosu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya rabbil alamin Allahumma inna sa'aluka salamatan fitin walafiatang fil jasad wa siyadatang fil ilmi wa barakatang firzki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingdal maut wa maghfirotan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi sakarotil maut wa nazati minan nar wa angsilhu ingdal kisab rabbana latusikulubana bada'in hadetana wa hablana mila tungka rahmatan innaka angtal wahab ya Allah ya rahman ya Allah ya rahim ya Allah ya rab tempat kami memuja dan tempat kami memohon pertolongan ya Allah ya rab pada sore hari ini aku bersyukur kepadamu ya Allah atas hidayah yang ku berikan kepada saudariku kepada anandaku ya Allah sehingga dia menerima islam sebagai agamanya engkau sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad Rasulullah salallahu alaihi wa salam sebagai utusanmu ya Allah ya Allah ya rab engkau lah yang membulat-mbalikan hati kami ya Allah tetapkanlah hati ini di jalan yang lurus ya Allah sebagaimana jalan yang kau kehendaki yaitu jalan-jalan yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh ya Allah ya Allah jauhkanlah kami dari jalan yang sesat ya Allah yaitu jalannya orang-orang kafir ya Allah ya rab ya Allah ya rab kuatkanlah iman di dada ini ya Allah jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah ya Allah kuatkanlah iman di dada saudariku yang baru saja mengucapkan dua kalimat sahadat ya Allah tegalkanlah hidayahmu ya Allah kuatkanlah dalam menjalankan syariat agamamu ya Allah ya rab ya Allah ya rab zat yang mengabulkan doa ya Allah engkau lah yang maha mengetahui isi hati kami ya Allah bimbinglah kami selalu di jalanmu ya Allah jangan biarkan lisan kami menjadi asbab turunnya maksiat ya Allah jangan biarkan lisan kami asbab turunnya murkamu ya Allah ya Allah ya rab tetaplah bimbing kami ya Allah sehingga kami menjadi orang-orang yang berguna bagi agama ini ya Allah ya Allah bimbing kami ya Allah semoga kami selalu menjadi penyiar agamamu ya Allah ya Allah jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah ya Allah ya rab engkau lah Tuhan yang mengabulkan segala doa ampunlah segala dosa kami ya Allah dosa orang tua kami dosa anak kami dosa istri kami dosa saudaraku muslimin wal muslimat seluruhnya ya Allah tidak ada tempat memuji dan tidak ada tempat memohon doa selain engkau ya Allah maka kabulkanlah doaku Rabbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adabannar subahana robika robil isyati amayasifun wasalamur salin walhamdulillahi robil alamin al-fatihah a'udzubillahimna syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi robil alamin al-Rahmanirrahim iya kan abudu wa iya kanastain iya 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 kan abudu yang selalu sedia membantu kita dimana pun kita berada iya dan sebesar apapun kesulitan kita pastikan memintalah kepada Allah karena hanya Allah yang bisa menolong kita dan teman-teman yang bisa nambahin silahkan mungkin bangan biasa iya demikilah tadi penjelasan singkat dari Ustazah Hesti semoga bermanfaat buat kita semua makasih Ustazah ya Hesti aku enggak Ustazah oh belum ya semoga deh aku muridnya Bang Handi oh iya Mbak Mora Mbak Mora jangan lupa nanti DM ke saya DMkan nomor keningnya nanti uang itu mohon dibelikan untuk mukena terus apa namanya jilbab terus Alquran yang terjemah ya Alquran yang terjemah aja yang dibeli terus apa lagi namanya eh buku-buku untuk panduan sholat ya ini ada uang saya diamanai uang 500 ribu untuk dibagikan kepada para mu'alaf gitu aku mu'alaf loh enggak dibagikan sekalian beli buku lu mu'alaf karatan buku tuntunan sholat sekalian dibeli nanti deh lu Theodor juga beli aja sendiri eh deh orang tua itu sudah orang tua belum memaluk Islam ya masih ada ya aduh gak ada suara ya suaranya sayang suaranya sayang nggak bisa pakai handspree ya nggak ada handspree nggak ada handspree nggak ada handset ya sayang ya sayang baru saya nggak kurang kedengaran ya iya nggak denger ini baru kedengaran kalau orang tua kandung belum karena orang tua kandungnya di Kalimantan mungkin nanti akan saya bicarakan lagi saya bawa iya di didoakan aja deh doakan semoga orang tuanya juga dapat didayah ya di Kalimantan di Kalimantan mana katanya Ustaz Suki saya di Kalimantan mana dek ikut ini ikut ibu angkat ibu angkat saya juga mualak sudah 30 tahun Masya Allah sekarang tinggal di mana dek dari mana dek Batam Batam dimananya kok Batam dek di dekat bukit beruntung tiban bukan di sungai panas di sungai panas oh oke dek oke kalau kamu tinggal di Batam saya nanti tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret ke Batam boleh nggak kita ketemuan tanggal 2 saya mau kasih kamu mukena boleh ya ketemunya di Haborbe atau di Nagoya Hill ya nanti nanti kan ada WA kita kan nanti saya WA ini ya ya saya siap 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 oh ya gini aja Mbak Isti WA nya kasih ke saya biar apa saya minta nomor rekeningnya ya ini gini loh gini biar biar nggak kemana-mana izin Mbak nanti tolong di DM ke saya satu tanda tangan di atas kertas HVS ya jangan kertas bergaris tanda tangan di atas kertas HVS putih bersih lalu difotokan lalu dikirim ke Bunda Hesti punya nomor WA punya sudah dikirim ke Bunda Hesti lalu nanti tolong di KTP sudah ya KTP sudah berarti Bunda Hesti harus ngirim ke saya satu KTP dua tanda tangan tiga nomor WA gitu ya Bunda nanti akan saya buatkan sertifikat mu'alaf yang insya Allah jadi beberapa hari ke depan nanti kita akan kirim itu sebagai bukti untuk mengurus KTP begitu ya Bang Ardi bagaimana saya kirimkan dia tanda tangannya dua saya kirimkan dia KTP nya ke Bang Ardi ketiga saya kirimkan ke Bang Ardi nomor WA nya yes that's right betul nomor rekening saya saya kirimkan lanjut buat apa yang kemarin nggak dibikinin belum Bang Ardi yang yang kemarin kasih itu gini Ustadzuki kalau saya bikin itu nggak satu-satu jadi nanti saya tunggu kadang ada tiga atau lima saya buat thread gitu kalau satu-satu lama ya iya dong tanda tangan di atas kertas saya minta siap-siap kalau nggak ada tanda tangannya susah saya eh saya yang sama Bang Ardi belum Bang Ardi kemarin yang mualap ke Bang Ardi saya itu in udah dikirim ke saya belum udah tapi kirim ulang-ulang kirim ulang aja ya minta tanda tangan lagi tanda tangan harus ada tanda tangannya ya harus ada tanda tangannya ya Bunda ya oke oke gitu aja lanjut enggak enggak itu enggak lama ctc-nya alamat baton apa saya yang lebih harus sesuai oh gini aja mana maksudnya saya dari Kalimantan tinggalnya sudah di batam gitu jadi alamatnya pengen pindah alamat batam oh ya enggak bisa gini deh kalau nanti mau mengurus mengurus KTP kan pindah alamatnya di batam nah di batam itu menetap atau tidak menetap ya sudah berarti daftar dulu ke ke RTRW setempat minta surat kemudian diurus di di sependuk capil daerah situ nah syaratnya untuk mengganti agama itu harus ada sertifikat mu'alaf itu ya dek jadi nanti alamatnya alamatnya sertifikat eh sorry alamatnya itu nanti akan KTP-nya akan berubah gitu loh alamat KTP yang sekarang ini anda setorkan ke kita nanti akan dirubah sama pihak di sependuk capil di situ betul-betul begitu Bang Handi atau mau tambahin Bang Handi ini aja nanti dikasih nomor WA-nya aja lewat telepon aja biar cepet nanti telepon oke atau atau mungkin lewat telepon sudah lewat telepon lagi Musa nanti di belakang layar telepon seperti apa mungkin mungkin masih ada kendala sama orang tua beliau masih mungkin ada rasa takut atau bagaimana jadi carikan saja solusinya karena saya yakin pasti adik ini takut sama orang tuanya kan belum ditanya dia takut apa enggak coba tanya Bang nah coba takut eh coba takut coba tanya aja belum berani pulang sih kalau ke Kalimantan soalnya sama orang tua asli agak jauh gak terlalu dekat dari kecil emang dari kecil untuk Kalimantannya dimana Kalimantan mana Kalimantan mana adik tinggal Oh Kalimantan Barat mungkin carikan solusinya saja mungkin akhir akhir enggak gini loh akhirnya enggak ada masalah ini anak dia kan udah keluar dari orang tuanya ikut sama ibu angkatnya nah jadi enggak ada problem Oh ya sudah enggak ada problem dia itu anak keano rantai karatan kepanasan rantai karatan dibawah terus kedua deh lagi Jum'ah nggak jadi debat sama ini satu jam lagi bade jadwalnya bapak harus tanya ke Bang Jum'ah Bang Jum'ah jadi cuman menumpang akun aja baru kalau abang cuma ada di situ satu jam lagi oke aja banget ditunda menunggu menunggu ternyata jam 9 waktu saya ya silahkan silahkan kasih setengah jam lagi lah gitu Dek sudah lama mempelajari Islam ya kemiut 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 saya sejak apa sekolah sekolah apa itu sekolah kalau enggak gini aja open camnya ditutup aja supaya ngomongnya dekat dengan HP gitu oh kameranya deh nah gitu buka tante aja deh HPnya HPnya anu itu masih HP jadul jadi kurang pekan nangkap suara itu oke sedih kedengaran nah mantap oh jadi sudah lama belajar Islam gitu ya sejak teman-teman saya itu Islam jadi sejak itu saya belajar Islam jadi nggak ada yang maksa-maksa gitu ya udah cukup takut turun guru ya guru-guru sekalian Avan ya sebelumnya Gurunda Zuma Gurunda Handi Ustaz Sugi dan semuanya izin ya terima kasih sebelumnya Assalamualaikum 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 di Yeremia 23 15 tapi kalau kita lihat disini sangat jelas yang 14 nya itu tetapi di kalangan para nabi Yerusalem tapi dia mengulang-ulang framing tentang rasulullah yang diracun ini untuk di kalangan para nabi Yerusalem ini ya inilah koplaknya dia jadi nubuatan ini kepada para nabi di Yerusalem kita baca disini tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur mereka menguatkan hati orang-orang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya semua mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomorrah sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu sesungguhnya aku akan memberikan mereka makan ipu dan minum racun sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas ke pasir ini si koplak ini muka kotak ya itu kan yang genapin Yesus Yohanes 19 ayat 30 itu sebagaimana yang diramalkan di dalam masmur 69 dan 21 ia akan memberi aku makan racun dan ketika aku haus ia memberi aku minum anggur asam Yesus juga yang kena Yesus dari Yerusalem terima kasih oke sudah bye ya jangan lupa itu tadi pesennya ya terima kasih terima kasih Bunda Esti Bunda Rama sama-sama sayang Bang Jumah Bang Sugi yuk Bang Handy Bang Ustaz selamat menikmati The Om Zos ya terima kasih terima kasih semuanya selamat selamat saya Assalamualaikum allalaiikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih tapi tahu enggak Bang Handi Ustaz Sugi dibanggil Ustaz Sugi Bang Handi Bang Usta gilirat ke Stedore di bagian Om Tedore kenapa itu yang ditanggapi sih Aduh gilirat ke Stedore Om katanya saya terbayang saya tadi terbayangnya begini seandainya Hizuma sama Ustadz Sugi ketika mendoakan Hikandi juga mendoakan ya itu terjadinya 10 tahun yang lalu atau mungkin 12 tahun yang lalu tidak mungkin akan berkata anakku boleh jadi ada kata-kata yang mungkin wah ini apa ya sama-sama muda sayang kita sekarang ini sudah tua semua oke pasien selanjutnya silahkan naik ya ya silahkan yang ingin disahadatkan naik yang mau sahadat silahkan naik hari gini kok masih betah nyembah anak orang itu lho apa kalian ini pada lupa 2000 tahun yang lalu itu ada orang yang tidak waras dijemput keluarganya ya kan menurut keluarganya dia tidak waras lagi lah kok 2000 tahun kemudian dianggap Tuhan ini gimana ini ayolah sadarlah dan sadar keluarganya aja menganggap tidak waras kok di Tuhan kan nah jadi orang-orang zaman sekarang yang menjadikan orang tidak waras itu Tuhan lebih-lebih tidak waras lagi dia nah apa Ustadz ini disambut dulu tuh Apo siapa nih Apoi Apoi Halo Boy Halo Bang Islam Kristen Bang hai 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 Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ada yang mau disampaikan Bang ada bang nanya sikit apa coba kalau minum alkohol tapi enggak sampai mabuk boleh enggak Bang kata Nabi itu kalau yang banyak itu memabukkan maka sedikitpun haram jadi enggak boleh Bang walaupun nyicip-nyicip itu enggak boleh makanya ayatnya itu kan sesungguhnya minuman keras berjudi mengundi nasib dengan anak panah itu termasuk perbuatan setan maka jahuwilah ia agar kamu mendapat manfaat jadi boro-boro ngicip Bang mendekati saja enggak boleh mendekati minuman keras itu enggak boleh Bang ya kalau tato-tato kalau tato itu begini kalau sebelumnya tidak tahu hukumnya maka itu dimakfuk oleh Allah dimaafkan tetapi kalau sudah tahu nekat nah disini Allah Alam jadinya misalnya tadinya orang ini kafir lalu dia itu tato mentato gitu kan badannya nah kemudian dia masuk Islam apa perlu tato nya dihapus tidak tidak perlu dihapus sholatnya tetap sah nah sementara orang yang sudah tahu hukum bahwa tato itu dilarang di dalam Islam tapi dia tetap nekat maka sholatnya tidak sah begitu hadisnya Bang yo Abang Abang bertato enggak Bang Oh enggak Alhamdulillah jangan bertato ya Bang nah kalau sudah tahu hukum begini sudah saya sampaikan Anda nekat mentato dirimu maka sholatnya enggak sah karena sudah tahu hukum yang dimaafkan itu kalau tidak tahu hukumnya Bang ya Oh ya Oke ada lagi Bang udah kayaknya itu aja Bang Alhamdulillah Abang masih suka minum Bang kadang-kadang nah jangan lagi Bang ya Insyaallah Bang karena orang yang mabuk itu eh sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu salam sabdakan sholatnya tidak diterima selama empat puluh hari kalau tidak diterima selama empat puluh hari sholat eh kalau kandungan alkoholnya 4,9 persen boleh nggak Bang ya itu tadi kan sudah saya sampaikan kata Nabi kalau yang banyak anak itu memabukkan ya maka yang sedikitpun entah itu kadarnya berapa tetap saja haram Oh ya tetap haram begitu Bang ya ya Bang ya berhenti Bang apa sih gunanya mabuk Bang bukannya hidup itu lebih enak tanpa alkohol Bang lebih jernih pikiran kita ya kan eh tidak merasakan pusing enggak ada efeknya Bang ada gunanya Bang Alhamdulillah saya sebesar ini setua ini ya itu enggak pernah saya itu satu sendok minuman keras belum pernah masuk ke mulut saya Bang padahal saya itu dulu ya mereman juga tapi saat itu memang nggak berani saya itu satu yang kedua berjina itu yang paling saya takuti itu waktu di Jakarta gitu ya itu di pinggir sungai Ciliwong di Manggarai itu di belakang polsek mentengnya itu kan tempat apa hiburan taman gitu kan ya termasuk tempat pelacuran saya suka jalan-jalan ke situ di taman itu jalan-jalan juget musik gitu kan ya orang-orang bilang itu minum minuman berapa sebagainya saya minum sepert dan saya enggak berani berjina enggak berani nah itu oke pade ya kita sapa dulu ini babang pintar selamat malam agama apa babang pintar Kristen Kristen saya silakan apa yang mau kamu tanya itu kamu itu ada Ustaz Alquran diturunkan dalam bahasa Arab ya seperti itu kan ya kan Iya betul jadi isya almasi itu berasal dari bahasa apa ya bisa almasi itu berasal dari bahasa apa apa Ustaz dalam Alquran Allah itu eh mewahyukan wahyunya itu kepada Nabi itu sesuai bahasa kaumnya Bang kalau isya itu orang Israel maka bahasanya bahasa Israel emang isya orang Arab apa ayat mana yang mengatakan isya orang Arab Enggak Enggak bisa enggak ada di sebutkan orang Arab tapi maksud saya begini kalau Alquran diturunkan dalam bahasa Arab kenapa isya dituliskan di dalam bahasa Aram iya kan kalau isya sebenarnya asal katanya bahasanya dari bahasa Aram kan bahasa Aram isau kalau bahasa Arabnya apa itu show bahasa Aram iso bahasa Ibrani Yeswa bahasa Arab isa itu setahu saya ya Pak Ustadz itu as isa almasi itu berasal dari bahasa Aram tetapi ketika digunakan di dalam bahasa Arab diterjemahkan istilahnya itu digunakan isa sebenarnya itu bahasa Aram artinya begini ketika eh bahasa Indonesia juga akan ada itu aku apa istilahnya di bahasa asing yang diindonesiakan seperti itu kalau ditinggalkan dari bukan begitu Bang Bang bahasa Aram bahasa Ibrani bahasa Aram itu bahasa serumpun bahasa serumpun saya kasih contoh begini ya contoh begini orang Jawa Tengah dari bagian Jawa Tengah yang timur sana itu misalnya masuk Suparto gitu kan Suparto itu nanti kalau di bagian Jawa Tengah yang ngapak jadi Suparta ya kan misalnya eh Karno di Sunda jadi karena dia cuma-cuma konsonan saja Bang tapi itu tidak merubah arti yang yang berubah betul itu dari kata iso menjadi Yesus wah ini jauh jauh yang melancangnya jauh Bang ya karena kalau Yesus itu banyak disebutnya kalau bahasa inggris Jesus dan seperti itu kan ada juga yang menerima dalam bahasa lain Yeswa al-Mahsyah dan seperti itu itu bahasa apa bahasa artinya karena Yeswa al-Mahsyah Bang bukan itu Yeswa hamasyah Yeswa hamasyah ya artinya kan setiap 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 orang setiap suku itu mengucapkannya dengan cara berbeda kan betul itu enggak masalah contoh-contoh begini di Indonesia kita akan apa di Malaysia jadi Apu di Padang jadi di Rio jadi Apu begitu saja itu Bang itu hanya masalah konsonan ya ya satu lagi Pak Ustadz gini Pak Ustadz kalau setahu saya di Al-Qur'anya istri itu diperbolehkan sampai empat kan kalau enggak salah nih betul-betul Bang itu kalau bisa berlaku hadil ya ya oke oke jadi kalau setahu saya Nabi Muhammad itu beristri lebih dari sembilan kan atau sembilan berapa tepatnya saya enggak tahu tapi hasilannya lebih dari empat kan Pak Ustadz tapi apakah itu ada juga ayat di dalam Al-Qur'an itu kan ada kekhususan ada kekhususan Bang misalnya ini saya kasih beritahu ya ketika lampu merah siapapun itu berhenti tetapi presiden tidak kenal namanya lampu merah ada kekhususan pernah lihat ada rombongan presiden lewat lampu merah dia berhenti enggak ada Oh iya itu ada kekhususan untuk pemimpin tersendiri satu lagi misalnya Nabi Muhammad sholat malam itu hukumnya wajib kita umatnya sholat malam hukumnya sunnah jadi ada kekhususan tersendiri hari sahabat itu tidak boleh ngapa-ngapain bagi umat tapi bagi Yesus dia boleh mengubahin orang apa namanya meti gandum di ladang orang coba sama kan ada kekhususan tersendiri jadi jangan disamakan antara peraturan umat dengan peraturan pemimpin jangan-jangan disamakan sebenarnya kalau Yesus tadi seperti Pak Ustadz bilang kalau di Alkitab itu kenapa kemarin itu kan murid-muridnya yang mengambil gandum kan ketika mereka lapar disitu kan mereka jelaskan juga Yesus jelaskan bahwa sebetulnya ahli-ahli Torat itu juga melakukan kegiatan mereka hanya munafi gitu jadi artinya diketekankan disitu bahwa kita boleh melakukan sesuatu tetapi yang bermanfaat kalau kita baca perikobnya itu ya Pak Ustadz sekarang kita jangan baca perikob bang baca aturannya hari sahabat itu tidak boleh ngapa-ngapain nyalakan api tidak boleh bekerja tidak boleh kan begitu Anda lihat di dalam kitab keluaran 31 ayat 14 deh kalau nggak salah disitu saya ingat saya itu nggak boleh menurut hukum sekarang menurut hukum kamu nggak boleh ngapa-ngapain hari sahabat itu nih ya saya bukakan kitab apa ya kitab keluaran seingat saya keluaran 31 ayat 14 sampai 17 ya haruslah kamu pelihara hari sahabat sebab itu hari kudus bagimu siapa yang melanggar kekudusan hari sahabat itu pastilah ia dihukum mati sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu orang itu harus dilenyapkan dari antarabangsanya enam hari lamanya boleh enam hari lamanya boleh enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sahabat hari berhentian penuh hari kudus sebagi Tuhan setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sahabat pastilah ia dihukum mati nah Yesus melakukan pekerjaan mengobati dihukum mati orang dan sebagainya Kenapa enggak dihukum mati karena ada peraturan khusus oke clear ya Iya oke oke di situ clear di clear di situ clear jadi kenapa maksud saya begini Pak Ustadz tadi mengatakan kan kekhususan untuk Yesus itu kan di situ kan tetapi kalau kita baca di perjanjian baru ya disitulah hukum bahwa Yesus merubah hukum itu di ayat itu itu berapa salah matius 12 matius 12 ayat 6 matius 12 ayat 6 oke kita baca ya oke yos 12 ayat 6 sebaiknya sebentar ya Pak Ustadz saya lihat dulu ya ya mulai ayat 6 lah oke sampai ayat 8 ya karena di ayat 9 nya bisa beringkop itu ya aku berkata kepadamu disini ada yang melebihi baik Allah jika memang kamu mengerti maksud firman ini yang kugendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan tentu kamu tidak menghukum orang tidak bersalah karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sahabat ya 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 itu karena anak-anak itu bukan Yesus merubah bang bukan nggak ada Yesus merubah karena kalau anda liga di matius 17 eh matius 5 ayat 17 jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk meniadakan hukum Taurat ya hukum Taurat masuk saya gini pausar maksud saya kita dapat poinnya dulu dari matius 12 ini ya masuk saya begitu artinya kalau kita langsung melompat ke sana kita kan belum dapat disini isinya jadi ini kan ada ayat ke-8 kita tadi kan sampai kan ayat ke-8 karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sahabat katanya jadinya anak manusia disini kalau saya menurut saya ya anak manusia disini adalah Yesus adalah Tuhan atas hari sahabat katanya artinya Yesus yang mengatur hari sahabat jadi dia mengatakan secara tidak langsung disini bahwa hukum yang dibawanya itu sudah boleh diberlakukan karena dialah Tuhan atas hari sahabat kalau saya baca di sini ya bukan begitu Bang ini ada kekhususan untuk Yesus untuk lainnya tetap hari sahabat dia tetap harus mengkuduskan hari sahabat itu makanya Yesus ngomong jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk meniadakan hukum Taurat dengan kita para nabi satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi Bang iya tetapi disini Pak Ustadz kalau kita baca ya itu kan di ayat pertama disebutkan bahwa waktu itu pada hari sahabat Yesus harus berjalan di ladang gandum karena lapar murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya sebenarnya disitu kalau dikaitkan dengan ulangan 23 ayat 25 apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu tetapi sabit tidak boleh koyunkan kepada gandum sesamamu itu jadi disitu diperbolehkan kalau hanya untuk memakan itu diperbolehkan cuman orang-orang apa disini orang-orang parisi disini melihat kesalahan itu jadi kalau dilihat disini sebenarnya Yesus juga enggak enggak apa sebenarnya enggak melakukan sesuatu yang salah artinya dia tetap mematuhi itu kalau kita lihat disini ya ayat pertama itu kalau anda baca ulangan 23 ayat 25 disitu ada disebutkan seperti yang saya bilang tadi apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu tetapi sabit tidak boleh jadi artinya disitu kalau hanya untuk sekedar makan kalau pakai tangan kan hanya sekedar makan itu Pak Ustadz tapi kalau dengan mengayunkan sabit itu artinya kan udah untuk dijual untuk kerja tonlah berapa ulangan 23 ayat berapa tadi 25 25 Oke apa bilang kau melalui kebun ini sahabatnya gimana ya Nah itu Anu aja Ustadz Uge itu biar ini ini sahabatnya dimana ya iya diambil harinya aja harusnya ya kalau memang kalau memang ada diperbolehkan itu harusnya hari sahabatnya ikut disitu tapi kan hari sahabatnya tidak ada iya jadi jangan jangan ditampur ini Bang saya begini Pak Ustadz kenapa kesitu kita bawa artinya disini Yesus menekankan bahwa kalau hanya untuk sekedar kegiatan seharian untuk makan minum semua orang udah pasti melakukannya apakah mungkin disini orang-orang parisi itu tidak memasak nasi di rumah apakah mereka tidak mengambil nasi mengayunkan nasi ke mulutnya seperti itu jadi artinya disini dilihat bahwa orang-orang parisi ini hanya mencari-cari kesalahan murid Tuhan Yesus begitu terus di ayat nomor 8 ini karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sahabat artinya kalau kita baca disitu anak manusia lainnya Yesus sendiri dia adalah Tuhan atas hari sahabat jadinya artinya dia yang memutuskan segala sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada hari sahabat kalau kita ayat 8 begitu iya setahu saya sahabat itu itu harus berhenti termasuk dia kuasa Bang jadi kalau anda bawa ulangan 23-25 orang nggak nyambung sahabat itu puasa orang Yahudi Bang ini ini kan dibaca disitu tetapi Yesus ulang mereka tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar bagaimana yang masuk di dalam rumah Allah dan bagaimana mereka memakar roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam jadi disitu bukan itu sahabat bukan kenapa Yesus mengatakan itu berarti mereka melakukannya ini artinya mereka itu melakukan sebuah kesalahan Pak Ustadz disini Yesus membuka hukum baru kalau kita lihat meskipun murid-muridnya itu mengambil bulir-bulir gandum itu mereka hanya untuk makan jadi ini kan hanya hari sahabat itu harus puasa gimana sih justru inilah yang dibukakan Yesus disini Yesus disini ada Anda Anda lihat mempermasalahkan murid-muridnya mengatakan bahwa murid-muridnya salah loh saya tidak menyalahkan murid-muridnya justru dari awal tadi saya katakan Yesus melakukan itu karena ada kekhususan untuk Yesus kan itu awal yang kita bincangkan Bang Yesus itu bisa tidak mengikuti apa perintah itu aturan itu bisa ada kekhususan disitu Bang sama seperti Nabi Muhammad menikah lebih dari empat itu kekhususan demikian juga Yesus itu yang saya maksud Bang Iya 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 saya maksud saya begini Pak Ustadz kalau di perikop ini kita lihat jelas di ayat ke-8 itu dia menuliskan bahwa dia adalah Allah Tuhan atas hari sahabat artinya dia yang membawa hukum atas hari sahabat jadi sebenarnya kalau kita ikut kata Pak Ustadz tadi murid-muridnya itu melanggar hukum sahabat artinya kan ketika mereka memetik di ladang gandum karena lapar murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya artinya mereka di sini sudah memelak melakukan kesalahan di hari sahabat kan seperti itu Pak Ustadz bukan Yesus kata Yesus apa tuh anak manusia Tuhan di hari sahabat itu jangan diartikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri bukan maksudnya dia itu berkuasa di hari sahabat itu nah di dalam konteks ini orang yang itu kan sebenarnya Tuhan itu Tuhan Tuhan atas hari sahabat bukan Tuhan itu dari kata kurios ya bukan teos disitu nah manusia itu tidak mungkin dia itu Tuhan karena dalam bilangan 23 ayat 19 Tuhan bukan manusia tapi kok Yesus ngomong Tuhan anak manusia Tuhan atas hari sahabat maksudnya dia itu berkuasa di hari sahabat itu dia punya kekhususan itu gitu loh Bang nah sama contoh begini Musa juga dijadikan Tuhan bukan berarti dia Tuhan Sang Pencipta artinya dia itu wakilnya Tuhan dan begitu begitu diartinya Tuhan bagi Firaun kan Makan dijelaskan disitu kamu adalah Tuhan bagi Firaun dan hatilah Nabi oh iya berkuasa atas Firaun untuk menyampaikan firman Tuhan itu jadi Tuhan itu kan artinya yang berkuasa kalau dalam bahasa Arab itu Rob nah Rob ini tidak harus selalu menuju kepada Tuhan yang maha besar bukan ya misalnya Tuhan rumah itu bisa dipakai dengan kata apa namanya Rob Rob bisa dipakai disitu juga tapi yang Tuhan itu sendiri itu kan apa namanya tidak bisa pakai kata kurios kalau itu kepada Tuhan langsung ya itu kan biasa disebut dengan kata teos nah manusia manusia biasa siapapun itu tidak bisa memakai kata teos untuk penyebutan tetapi yang bisa pakai kata kurios dan kata kurios ini bisa dipakai untuk Tuhan tetapi kata teos tidak bisa dipakai untuk manusia begitu Bang nah disitu pakai kata apa itu ternyata pakai kata kurios nah kurios disitu apa maksudnya memang Yesus itu punya kekhususan di hari sabat itu kalau orang lain dokum mati Bang begini ya Pak Ustadz tapi begini itu kan yang melakukan hal itu sebenarnya murid-muridnya kan bukan Yesus kan ya termasuk Yesus lah makanya dia berkata tuh apa man anak manusia Tuhan di berkuasa di apa anak manusia adalah Tuhan di hari sabat dia yang berkuasa itu yang 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 merubah itu kuasa dia maksud saya betul ada kekhususan tetapi aturannya ini kan murid-muridnya yang melakukan bukan dia ya aturan kalau murid-muridnya kan tetap dihukum kecuali tadi Yesus yang melakukan itu bisa bisa kita bilang dia punya kekhususan oke itu Yesus tetapi ini kan murid-muridnya bukan Yesus kan artinya akan tetap nggak bisa disamaka artinya Yesus kan nggak nggak melakukan kesalahan di hari itu akan disitu kan murid-muridnya juga sedang berjalan-jalan di ladang kandum bersama-sama dengan gurunya ya di Jesus jadi apa yang dituduhkan kepada kepada muridnya itu juga termasuk kepada gurunya gitu coba baca dengan baik ya kan disitu ya itu seperti apa yang Ustaz Suki sampaikan bahwasannya ada kekhususan terhadap para nabi yang dimana para nabi ini mempunyai kepengecualian gitu loh ya spesial bagi para nabi sebenarnya dari tadi ini kalau anda bisa mencerna dari apa yang anda baca dan penyampaian dari Ustaz Suki itu dapat anda cerna dengan baik maka akan jumpa disitu ketika anda mengatakan orang-orang Yahudi mencari-cari kesalahan dan sebagaimana hari ini anda pun mencari-cari kesalahan nabi kami nah sekarang itu the point saja brother daripada anda kesana kemari yang pada akhirnya kita debat kusir mari kita tunjukkan mana yang benar atau atau yang salah menurut anda dan yang benar menurut anda mari kita buktikan jadi itu the point saja lah kan pada awalnya anda juga sudah mengatakan bertanya tentang bagaimana nabi menikahi istri lebih dari empat nah itu sudah tendensinya sudah nampak brother jadi itu the point saja apa yang ingin anda keluarkan unek-unek itu lontarkan saja melalui lesan anda ya nanti kami akan membantah dari segala sesuatu apa yang menjadi tuduhan ada apabila mana itu tidak benar Oke silahkan kalau soal tendensi saya bukan mengarah ke situ ya Pak ini jujur saya bukan mengarah ke situ tetapi begini maksud saya entah saya kan nggak tahu Al-Quran saya itu hanya sekilas tadi saya screening-screening ada disitu kan saya hanya mau tahu apakah atau memang betul ada ayat seperti itu kan mungkin saja ada ayat yang menyatakan kalau nabi boleh lebih dari empat gitu saya enggak ada tendensi kemanapun saya hanya ingin tahu saja sekedar ingin tahu karena saya tadi melihat bahwa muslim boleh mempunyai istri sampai empat itupun kata Pak Ustadz tadi kalau mampu berlaku adil kan seperti itu begitu enggak ada enggak ada cara lain saya cuma mau tahu itu aja jadi mana tahu ada memang ayatnya jadi itu kan Nabi nggak melakukan kesalahan kan gitu kalau memang Nabi punya kekhususan gitu maksud saya Oh ya sebenarnya oke sebenarnya kalau kita baca di ayat 4 ini jelas kok ya Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan Bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik oleh oleh-olehnya maupun mereka yang mengikutnya kecuali oleh imam-imam Nah kan ada pengecualian disitu Bang berarti kan ada kekhususan hukum itu tidak harus berlaku kepada seluruhnya ada kekhususan bahkan di Indonesia ini saja ada kekhususan contohnya saya kasih contoh tadi itu Jokowi presiden ya bukan cuma Jokowi itu enggak enggak terkena namanya lampu merah itu enggak kena dia ada lampu merah bablas tetapi secara normal kalau kita ada lampu merah bablas jadi tilang kita makanya saya katakan pemimpin punya kekhususan jangan disamaratakan intinya itu nah di ayat 4 juga mendukung apa yang saya katakan kecuali oleh imam-imam berarti imam mempunyai peraturan tersendiri yang berbeda dengan para jemaatnya selesai clear clear dah nah contoh lagi di dalam kitab keluaran kan di sepuluh hukum Taurat itu itu kan salah satunya dilarang mengingini keledai saudaramu Yesus menginginkan orang Hai ah gimana tuh Oh ya di situ memang sebenarnya kalau kita cari yang ketika Yesus mengatakan mau disitu nanti akan ada keledai yang tertambatnya seperti itu ya ya kalau disitu memang itu Yesus mengatakan bahwa itu untuk melengkapi nubuatan yang ada di perjanjian lama tapi punya orang itu kan Hai tapi punya orang kan bukan punya ya sosial betul itu punya ya sudah nah sementara di perjanjian lama dilarang mengingini lembu keledai ya kan dilarang mengini keledai nya orang dilarang tapi Yesus kok malah mengingini keledai orang bisa nggak terkena hukum ini Oh ini kalau kita baca kalau yang tak bilang diulangan itu itu maksudnya menginginkan menjadi milik kita kan sebenarnya dan artinya ketika kita menginginkan keledai itu kita menginginkan itu menjadi milik kita itu yang dilarang tetapi kalau istilahnya kalau Yesus itu tadi kan hanya sekedar meminjam itu itu kan Oh kalau minjam harus dibalikin dong mana ayat dibalikinnya enggak ada nah kalau dibalikin lagi Pak Stadel kitab itu udah berapa ribu ayat gitu nah itu aja udah justru seharusnya ditulis Bang supaya tidak timbul fitnah seharusnya ditulis disitu karena habis cerita itu selesai enggak ada bahasa kita baca dengan baik tidak ada indikasi bahwa kledai itu dibalikkan enggak ada ya jadi saya nggak berani berasumsi bahwa kledai itu sudah dibalikin enggak berani daya klir masalah itu apalagi ya berarti maksud saya begini Pak Ustadz berarti itu tadi meskipun enggak ada yayat karena itu kekusuran untuk menurut Nabi ya ya kan berarti di dalam Alquran ada yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad boleh beristir lebih dari empat ya Pak Ustadz boleh-boleh maksud saya ayatnya adanya kalau kita bandingkan Bang dengan Nabi-Nabi yang lain itu Nabi Muhammad istrinya paling sedikit coba bandingkan dengan Salomo Salomo berapa ya seribu ah iya 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 nabi Muhammad paling sedikit ya wajar lah namanya juga biar eh saya tadi enggak mempermasalahkan mau istri berapapun sebenarnya itu kan enggak masalah yang saya tekankan tadi disitu berarti sebenarnya karena di Alquran ada tertuliskan kecuali tadi ada tertulis di Alquran boleh umat boleh beristri lebih dari empat ya enggak apa enggak masalah tapi itu yang saya mau tanyakan hanya segitu aja berarti ada kekhususan untuk Nabi meskipun tidak tertuliskan gitu Pak Ustadz itu untuk Nabi Muhammad ya 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 udah udah pasti namanya pemimpin punya kekhususan tersendiri ya ya Oke sekarang satu lagi Pak Ustadz ini bukan tentang Alquran tadi saya dengar bu siapa itu bu blokir permanen mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan jadi kalau kita melihat ini kan diskusi saya pun pengen tahu dari bagaimana sisinya menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan udah ah 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 iya setelah saya saya ingin bertanya balik ya ya Oke silahkan Pak di pada sisi mana Yesus di sini bisa dikatakan Tuhan Bang justru saya membaca Bible waktu bertahun-tahun itu tidak menemukan sisi ketuhanannya gitu Hai iya tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih sama Pak Ustadz ya Sugi Kristologi nih baru ini saya ketemu orang muslim yang santun Pak betul-betul baru ini saya diselesaikan kalau saya tergantung tanyapun hal itu ya kalau saya tergantung kalau lawan saya pengucap itu saya lebih kejam lagi tapi kalau yang saya hadapi baik santun ya saya santun tergantung siapa yang saya hadapi Oh gitu ya Oke Pak Ustadz terima kasih ah saya saya buka dulu ya Pak Ustadz berarti kenapa Yesus disebut Tuhan kan gitu menurut saya akan gitu kan gitu dulu Pak Ustadz jadi kalau di dalam kekristianan itu di dalam kejadian 22 ayat 18 Allah sudah menjanjikan kepada Abraham oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku ini itu yang pertama itu nubuat pertama tentang kelahiran Juru Selamat yang kedua lagi di dalam perjanjian lama nubuatannya itu di dalam Masmur segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya dan di ayat 28 yaitu ini ayat 27 dan 28 sebab Tuhan lah yang mempunyai kerajaan yang memerintah atas bangsa-bangsa jadi dasar itu dulu di perjanjian lama Pak Ustadz itu makanya orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan mengingat nubu tanbuatan dari perjanjian lama ini Iya dan di perjanjian baru sedikit Bang itu ayat yang anda sampaikan itu kok enggak nyambung ke Yesus kapan Yesus itu menjadi raja bangsa-bangsa kapan iya ya ya oke oke saya buka dulu ayat 28 itu ya sebenarnya itu nggak lengkap saya berdasarkan tadi kejadian 28 kejadian 22 28 itu sekarang gini aja bang untuk pembuktiannya itu kan anda tadi ngomong pada sisi mana Yesus itu bisa dijadikan Tuhan nah ketika Yesus ada di dunia ini sisi yang mananya kah yang bisa mengindikasikan dia itu Tuhan nggak usah ke perjanjian lama nggak usah langsung ke Yesusnya aja Oh gitu biar enak pembuktian langsung pembuktian Oh sisi ini loh Yesus itu Tuhan nah begitu Nah kalau yang pertama kalau yang di Alkitab postat cuman Isalah Isa atau Yesus ya bisa yang pribadi yang suci dan sempurna artinya di dalam Alkitab nyatakan bahwa dia itu adalah manusia tanpa dosa di ayat Hai di ayat mana itu bentar ya saya ambilkan ini di Alkitab loh ya kalau di Alqur'ana ya ya lagi ayah di Alkitab di Alqur'an ada juga yang tapi di Alkitab pun ada disebutkan ya Pak Ustadz bahwa Yesus itu Isa itu tanpa dosa ya